Tertawalah sepuasnya. Kinfei yang terkekeh dan langsung menghilang ke dalam kehampaan. Teknik penyembunyian. Hem. Senyum di wajah mereka tiba-tiba membeku dan mereka segera melepaskan kesadaran ilahi mereka. Namun mereka tidak dapat menemukan apapun di kehampaan sekitarnya. Apa yang sedang terjadi? Bahkan kesadaran ilahiku tidak dapat menangkapnya. Apakah dia memiliki batu surgawi? Itu tidak mungkin. Bahkan tanah suci tidak memiliki banyak batu surgawi. Bagaimana dia bisa memilikinya? Mungkinkah Kinbatian memberikan batu surgawi kepadanya? Ini. Sekelompok orang itu terkejut dan ragu. Datanglah ke Laut Naga Langit, mari bertarung sampai mati. Tiba-tiba. Suara Kinfei yang terdengar di luar kota. Laut Naga Langit. Sekelompok mata orang bersinar dingin saat mereka terbang menuju Laut Naga Langit dengan aura yang menakutkan. Kinfei yang ini sombong seperti biasanya. Ya, dia bahkan berani menantang Naga. Kali ini semua berkat dia. Kalau tidak, Sangguan Fenglan dan Sangguan Kiyu pasti akan mendapat masalah. Orang-orang sedang berdiskusi. Kaka, apa yang harus kita lakukan? Sangguan Kiyu melihat ke belakang pria kekar dan yang lainnya, wajahnya penuh kekhawatiran. Mau bagaimana lagi? Kami tidak berani menyinggung para naga, kami juga tidak memiliki kemampuan untuk menyinggung mereka. Sekarang kami hanya bisa berdoa untuknya. Sangguan Fenglan menghela nafas. Tapi dia sendirian, bagaimana dia bisa menjadi tandingan orang-orang ini? Orang-orang ini semuanya ahli di alam surga ke-9. Kata Sangguan Kiyu. Aku tahu. Tetapi jika kita membantunya sekarang, itu sama saja dengan mengecewakan usahanya. Karena dia muncul untuk menyelamatkan kita. Dia tidak ingin kita, istana surga ke-9, dan pavilion harta karun terlibat, mengerti. Kata Sangguan Fenglan. Sangguan Kiyu terdiam, menatap ke arah Laut Naga Langit dengan tatapan rumit di matanya. Percaya padanya. Karena dia berani keluar, dia pasti punya rasa percaya diri. Sangguan Fenglan tersenyum. Baiklah. Sangguan Kiyu mengangguk. Sementara itu, Kinfei yang telah membuka altar dan turun ke pantai. Dia mengamati sekeliling dan tidak melihat Huo Yi. Dia berteriak, Huo Yi, kamu di mana? Cepat keluar. Suara mendesing. Sosok merah menyala tiba-tiba keluar dari sisi kiri hutan. Itu adalah Huo Yi. Namun, Kinfei yang saat ini berada dalam kondisi tidak terlihat. Selanjutnya, dia mengenakan liontin diok bulan ilahi. Oleh karena itu, Huo Yi hanya bisa mendengar suaranya dan tidak mengetahui di mana dia berada. Kinfei yang terbang dan meraih bahu Huo Yi. Huo Yi segera memasuki mode sembunyi-sembunyi. Mengapa kamu di sini? Huo Yi curiga. Kinfei yang berkata dengan sungguh-sungguh, masuklah ke Laut Naga Surgawi terlebih dahulu. Kemana? Huo Yi bertanya. Apapun. Kata Kinfei yang. Baiklah. Huo Yi mengangguk. Dengan santai memilih arah, dia terbang ke Laut Naga Langit. Ledakan. Tepat pada saat ini. Pria kekar itu dan yang lainnya mendarat di pantai. Mereka tidak mengaktifkan altar dan terbang langsung. Bisa dibayangkan seberapa cepat mereka. Sial, kenapa mereka mengejar kita? Huo Yi terkejut. Kinfei yang menghela nafas. Pada akhirnya, dia tetap memberitahu Huo Yi tentang pertemuan sangguan Fenglan. Apa? Mereka benar-benar menindas laner. Tidak bisa dimaafkan, benar-benar tidak bisa dimaafkan. Benar saja, seperti yang diharapkan Kinfei yang, Huo Yi sangat marah saat mendengar ini. Jangan impulsif. Tunggu aku mengaktifkan domain pembantaian terlebih dahulu. Kinfei yang buru-buru menghiburnya. Kamu tidak perlu mengaktifkan domain pembantaian, aku cukup untuk membunuh mereka. Huo Yi tersenyum dan melepaskan Kinfei yang. Dia langsung menghilang dari sembunyi-sembunyinya dan muncul di atas laut. Kinfei yang mengangkat alisnya. En. Pria kekar itu dan yang lainnya saat ini sedang mengamati laut. Tiba-tiba melihat Huo Yi muncul, mereka sedikit tertegun. Kemudian, secerca kegembiraan merayapi wajah mereka. Mereka memasuki laut naga surgawi seperti kilat dan mengelilingi Huo Yi. Pria kekar itu bertanya, di mana Kinfei yang. Kinfei yang sebenarnya berdiri di samping Huo Yi, mengamati sekelompok orang dengan alisnya terjalin erat. Huo Yi mencibir, untuk membunuhmu, aku sudah cukup. Apakah kamu masih membutuhkan Kinfei yang? Anda. Pria kekar itu tertegun. Dia menatap Huo Yi dan tertawa, apakah kamu berbicara sambil tidur? Kau hanyalah seorang dewa perang yang sangat sempurna, dan kau berani berbicara dengan sangat arogan. Dewa perang yang sangat sempurna. Huo Yi berbisik. Tiba-tiba, dia menyeringai dan berkata, kalian hanya berada di tingkat kesempurnaan agung alam sembilan surga. Apa yang kalian sombongkan? Aduh. Pria kekar itu dan yang lainnya tercengang. Pasti ada yang salah dengan otak orang ini. Berapa kali perbedaan antara dewa perang kesempurnaan agung dan kesempurnaan agung alam sembilan surga? Dapat dikatakan bahwa mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Dia benar-benar berani bersikap tidak takut. Jika dia tidak gila, lalu apa? Ledakan. Tiba-tiba, aura mengerikan meletus bagai gunung berapi. Kekosongan di sini tiba-tiba terdistorsi. Langit pun bergetar. Ombak dahsyat muncul di laut di bawah. Dan di bawah pengaruh aura ini, teknik penyembunyian Qin Fei Yang juga segera menghilang. Tapi pada saat ini, tak satupun dari kelompok pria kekar itu memandang Qin Fei Yang. Tatapan mereka semua tertuju pada Huo Yi, dipenuhi rasa tidak percaya. Karena aura itu berasal dari Huo Yi. Qin Fei Yang juga sangat terkejut. Aura yang dipancarkan Huo Yi saat ini bahkan lebih kuat dari pria kekar itu dan yang lainnya satu tingkat. Orang ini, adalah tahap mayat hidup. Awalnya, saya tidak ingin mengungkapkan kekuatan saya karena menurut saya berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau itu menyenangkan. Tetapi aku tidak menyangka kalian akan menindas Laner. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa saya maafkan. Huo Yi tertawa sinis. Apa itu? Apakah kamu berbicara tentang sangguan Feng Lan? Pria kekar itu mengerutkan kening. Bagaimana menurutmu? Lan, Er adalah wanitaku. Jika kau berani menyentuhnya, maka kau sedang mencari kematian. Huo Yi berteriak dengan marah. Keagungannya bergulung-gulung seperti air pasang, langsung menyelimuti semua arah. Saat ini, baik Qin Fei Yang maupun lelaki kekar itu dan yang lainnya, ada gelombang badai di hati mereka. Sebab di bawah tekanan ini, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat bergerak. Qin Fei Yang adalah cerita yang berbeda. Meskipun dia telah membuka pintu potensi, bagaimanapun juga dia hanyalah seorang dewa-dewa setengah langkah. Tetapi lelaki kekar itu dan yang lainnya semuanya berada di puncak alam surga ke-9. Mereka hanya berjarak satu langkah dari tahap mayat hidup setengah langkah. Tapi sekarang, mereka tidak bisa bergerak. Bukankah ini berarti kekuatan orang di hadapannya benar-benar telah melangkah ke tahap mayat hidup? Mati-mati setengah langkah. Siapa kamu sebenarnya? Pria kekar itu kaget dan marah. Apakah penting siapa aku? Sudut mulut Huo Yi terangkat. Ia melangkah maju dan mendarat di samping salah satu dari mereka. Tangannya yang besar terentang seperti cakar elang, mencengkram kepala orang itu lalu meremasnya dengan lembut. Diiringi suara retakan, kepala orang itu langsung pecah, darah mengotori langit. Dan setelah orang itu meninggal, dia juga menemukan kembali tubuh aslinya. Itu adalah naga api yang panjangnya ratusan kaki. Dia membunuh seorang kultifator alam surga ke-9 dengan mengangkat tangannya. Qin Fei yang tercengang. Pria kekar itu dan yang lainnya juga gemetar secara fisik dan mental. Kekuatan ini terlalu menakutkan, bukan. Mata lelaki kekar itu membelala karena marah saat dia meraung. Beraninya kau membunuh naga. Kau sudah bosan hidup. Saat dewa naga leluhur turun, tidak peduli siapa kau, kau akan mati. Sekalipun aku mati, kau takkan punya kesempatan melihatnya. Huo Yi terkekeh. Pria kekar itu berteriak, cepat pulihkan tubuhmu yang sebenarnya, hilangkan tekanannya, dan lari. Ledakan. Aura kelompok itu tiba-tiba meletus. Saat gelombang api melonjak, 27 naga api muncul di kehampaan dalam sekejap. Masing-masing panjangnya ratusan kaki, seperti punggung gunung, terbentang di kehampaan. Kekuatan naga itu mengguncang segala arah. Apakah itu berguna? Huo Yi terkekeh dan mengangkat tangannya ke udara. Gumpalan api menyembur keluar dari ujung jarinya. Meski hanya seberkas cahaya, dunia tiba-tiba tampak berubah menjadi tungku besar. Kehampaan mencair dan laut menguap. Binatang laut yang bersembunyi di laut langsung berubah menjadi abu. Qin Fei yang telah memasuki kastil kuno. Saat dia melihat pemandangan ini, dia sangat terkejut. Ternyata entah itu membunuh Yu Ziji atau menyerang naga api di bagian terdalam kastil. Orang ini mengandalkan kekuatannya sendiri dan tidak bergantung pada token master istana. Mati. Disertai teriakan dingin, gumpalan api itu berubah menjadi anak panah dan langsung menancap di kepala seekor naga api. Mengaum. Sambil meraung-raung, kepala naga api itu pun hancur di tempat. Berlari. Pria kekar yang berubah menjadi naga api meraung. Naga api lainnya juga ketakutan. Naga leluhur belum datang dan kamu masih berani menjadi sombong. Apa menurutmu naga tidak terkalahkan? Hari ini, aku akan menjadi pembunuh naga. Aku akan membiarkanmu merasakan keputus asaan dan ketakutan. Huo Yi tertawa dingin. Api berkobar. Dunia seketika tenggelam oleh gelombang api. Kehampaan berubah menjadi kekacauan dan langit runtuh dengan dahsyat. Seolah-olah kiamat telah tiba, sungguh mengerikan. Tidak. Petik 2. Kelompok naga api meraung ketakutan. Nyala api itu seperti api surgawi, dan bahkan sisik naga di tubuh mereka pun meleleh. Namun, menghadapi segerombolan naga api yang memohon belas kasihan, seringai di wajah Huo Yi pun semakin tebal. Manusia, aku jamin kau akan membawa bencana ke wilayah utaramu. Saat naga leluhur tiba, wilayah utara akan dipenuhi sungai darah dan jutaan mayat. Kelompok naga api meraung histeris. Bahkan jika naga leluhur datang, kamu tetap akan mati. Huo Yi tertawa dingin. Dengan lambayan tangannya, gelombang api menenggelamkan kelompok naga api. Mengaum. Mengaum. Diiringi rentetan tangisan yang melengking, ke-27 naga api itu mati satu demi satu, hanya menyisakan mayat yang hampir matang. Segera setelah, Huo Yi menarik kekuatan sucinya, dan dunia secara bertahap kembali tenang. Sambil menatap mayat-mayat naga api yang mengambang, Huo Yi menyeringai dan tertawa. Ini adalah harga yang harus dibayar karena telah menindas Lan-er. Pada saat yang sama. Di puncak gunung di pegunungan naga langit, seorang lelaki tua berambut putih berdiri melawan angin, memandang Huo Yi yang berdiri di atas laut dari jauh. Itu adalah penatua Wei, yang menjaga tangga menuju surga. Mendesah. Dia menyaksikan seluruh proses itu, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya mendesah pelan, lalu berbalik dan pergi. 2232. Di atas laut. Ketika semuanya kembali normal, Qin Fei Yang muncul di samping Huo Yi. Bagaimana itu? Apakah itu luar biasa? Huo Yi memandang Qin Fei Yang dengan puas. Qin Fei Yang terlalu malas untuk mempedulikannya saat dia melihat mayat naga api yang masih melayang di udara. Huo Yi tertegun, dan bertanya dengan bingung, melihatku menunjukkan kekuatan yang begitu dahsyat, kamu tidak punya pertanyaan apapun. Jika aku bertanya, apakah kamu akan menjawab? Qin Fei Yang bertanya. Tidak. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa aku harus bertanya? Qin Fei Yang memutar matanya. Aduh. Huo Yi tertegun, dan berkata tanpa daya, baiklah, anggap saja ini cintaku yang tak berbalas, bagaimana kita harus menghadapi naga api ini? Apakah jiwa keilahian mereka masih ada di sini? Qin Fei Yang bertanya. Huo Yi berkata, selain dua naga api yang kepalanya diledakkan, sisa jiwa dewa mereka masih ada di sini. Kalau begitu keluarkan jiwa dewa mereka, kita bisa menyempurnakan pil roh primordial jiwa naga di masa depan. Adapun tubuh mereka. Sebaiknya kirim saja ke kota naga langit dan bagikan ke semua orang. Bagaimanapun juga, turunnya para naga telah membuat takut penduduk kota naga langit. Anggap saja itu sebagai kompensasi bagi mereka. Qin Fei Yang tertawa. Kamu benar-benar murah hati, benar-benar memberi mereka daging naga. Huo Yi terdiam. Sampai jumpa, bisakah kita berdua menyelesaikannya? Lagi pula, kita bahkan belum mulai memakan naga api yang kita bunuh terakhir kali. Kata Qin Fei Yang. Baiklah-baiklah. Tapi apakah kamu tidak takut naga leluhur akan turun dan melampiaskan amarahnya pada mereka? Naga api mengerutkan kening. Qin Fei Yang tersenyum dingin, dan berkata, seperti yang kamu katakan, naga leluhur juga akan mati saat dia turun. Haha. Huo Yi tertawa terbahak-bahak. Masalah ini menjadi semakin menarik. Setelah menghabisi jiwa naga, keduanya membawa 28 naga api dan terbang menuju pantai. Adapun jiwa naga, totalnya ada 26 jiwa, dan mereka tidak lagi memiliki kesadaran. Titik. Kota Naga Langit. Badai yang disebabkan oleh kedatangan naga masih belum meredah. Mereka juga mendiskusikan hasil pertarungan antara Qin Fei Yang dan naga. Apakah naga membunuh Qin Fei Yang? Atau akankah Qin Fei Yang menciptakan keajaiban dan membunuh naga? Sangguan Feng Lan telah kembali ke istana Jiutian. Namun, sangguan Qiyu berdiri di atas reruntuhan menara Yulan dan tidak pergi. Dia melihat ke arah lautan naga langit, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Desir. Tiba-tiba, dua sosok turun. Pada saat yang sama, garis-garis Dragon Might yang menakutkan muncul. Kedua orang itu adalah Qin Fei Yang dan Huo Yi. Adapun kekuatan naga, secara alami dipancarkan oleh 28 naga api. Walaupun dia sudah mati, karena dia baru saja mati, kekuatan naganya belum sepenuhnya terlepas. Hmm. Apakah para naga telah kembali? Kalau begitu, bukankah Qin Fei Yang sudah terbunuh? Begitu kekuatan naga muncul, seluruh kota naga langit kembali dilanda suasana tegang. Semua orang dalam bahaya. Namun, saat semua orang mengangkat kepala untuk melihat, ekspresi mereka tiba-tiba membeku. Luar biasa. Luar biasa. Dia hanyalah idol aku. Melihat Qin Fei Yang dan Huo Yi yang telah kembali dengan selamat, dan kemudian melihat ke-28 naga api yang mati, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung. Kemudian, mereka melihat sangguan Qiu. Pada saat itu, dia sedang linglung. Apakah dia benar-benar berhasil membunuh semua naga ini? Yang paling mengejutkan adalah apakah itu Qin Fei Yang atau Huo Yi, tidak ada satupun luka di tubuh mereka. Semuanya, karena aku, kalian jadi takut pada naga. Aku minta maaf. Sekarang, aku akan memberikan 28 naga api ini kepada semua orang. Anggap saja ini sebagai kompensasi kecil untuk semua orang. Ke-28 naga api ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik di alam sembilan surga. Inti dari daging dan darah mereka tidak lain adalah ramuan ilahi. Tapi jangan diperjuangkan. Sebaiknya semua orang mendapat bagian. Setelah Qin Fei Yang selesai mengucapkan kata-kata itu, dia melambaikan tangannya. 28 naga api, disertai dengan suara gemuruh yang keras, mendarat di alun-alun pusat secara berurutan. Alam sembilan surga. Alam apakah itu? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Itu karena kamu tidak tahu apa-apa. Alam sembilan surga adalah alam di atas alam dewa tertinggi. Dapatkah kebayangkan betapa kuatnya seekor naga dewa sempurna dari alam sembilan surga? Daging dan darah mereka benar-benar ramuan ajaib bagi kita. Para dewa perang dan penguasa ilahi. Bahkan dewa Paragon pun akan mendapat manfaat besar darinya. Sehebat itu. Cepat, 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 bagilah beberapa. Jangan biarkan orang-orang di sekitar alun-alun mengambil semuanya. Jika kau ingin pergi, pergilah. Aku tidak akan pergi. Mengapa? Apakah kamu belum memikirkannya? Bahkan orang-orang di istana sembilan surga dan pavilion harta karun sangat takut pada naga, apalagi kita. Sedangkan untuk Qin Fei Yang dan Huo Yi, mereka telah membunuh 28 naga api dari klan naga. Apakah menurutmu klan naga akan membiarkan masalah ini begitu saja? Cepat atau lambat, naga yang lebih kuat akan turun. Ketika para naga tahu bahwa kita memakan daging mereka, akankah para naga membiarkan kita pergi? Qin Fei Yang dan Huo Yi jelas tidak memiliki niat baik. Mereka ingin menyeret kita bersama mereka. Huff, aku tidak akan tertipu. Itu masuk akal. Gelombang demi gelombang diskusi naik dan turun. Qin Fei Yang mendengarkan diskusi ini dengan ekspresi tak berdaya. Dia murni bersikap baik, tapi dia tidak menyangka akan disalahpahami. Jangan khawatir. Selama Huo Yi dan aku ada di sini, para naga tidak akan pernah masuk ke wilayah utara. Kata Qin Fei Yang. Benar-benar. Apakah kamu memiliki kemampuan ini? Sebelumnya, para naga berkata bahwa sepertinya ada naga leluhur yang datang ke wilayah utara kita. Apakah kamu yakin bisa menghadapi naga leluhur itu? Orang-orang bertanya. Qin Fei Yang tersenyum percaya diri, 100% yakin. Luar biasa. Kami percaya kepadamu. Saudara-saudara, mari kita pergi dan dapatkan daging naga. Kerumunan bersorak ketika mereka bergegas menuju alun-alun. Saudara Qin, bisakah kau tidak menyeretku ke bawah bersamamu? Naga leluhur dikenal sebagai yang terkuat di bawah penguasa naga. Aku sama sekali bukan lawannya. Huo Yi terdiam. 28 naga api ini semuanya dibunuh olehmu. Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk menyeretmu turun bersamaku? Kata Qin Fei Yang. Tapi naga leluhur tidak tahu. Dia pasti akan berpikir bahwa kamu membunuh mereka. Jika dia ingin menyelesaikan masalah, dia secara alami akan datang mencarimu. Huo Yi tersenyum. Eh. Qin Fei Yang tercengang. Huo Yi tersenyum sinis, jadi aku tidak khawatir sama sekali. Sebaliknya, kamu harus berhati-hati. Qin Fei Yang memutar matanya. Cahaya dingin melintas di matanya, dan dia berkata, Ayo kembali ke Laut Naga Langit. Kita harus menghentikan naga leluhur di Laut Naga Langit. Huo Yi berkata, Mari kita rebus sepanci daging naga lagi dan makan sambil menunggu. Qin Fei Yang sedikit tertegun lalu tersenyum, Kalau begitu kali ini, aku harus menemanimu minum beberapa gelas. Tentu saja. Apa asiknya makan daging naga tanpa minum? Kata Huo Yi. Kalau begitu ayo pergi. Qin Fei Yang tersenyum dan membuka sebuah altar. Qin Fei Yang. Tetapi saat Qin Fei Yang berbalik dan hendak melangkah ke altar, sebuah suara terdengar di belakangnya. Mulut Huo Yi tiba-tiba tersenyum penuh arti. Karena pemilik suara ini adalah Sangguan Kiyu. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Dia tidak tahu kalau dia sengaja menjaga jarak. Dan sekarang dia berinisiatif untuk menelponnya. Dia menghela nafas tak berdaya dan menoleh untuk melihat Sangguan Kiyu. Tapi saat dia berbalik, angin harum bertiup ke hidungnya. Kemudian, sebuah tubuh yang lembut dan halus jatuh ke dalam pelukannya. Qin Fei Yang tertegun dan menunduk. Orang yang ada di pelukannya adalah Sangguan Kiyu. Ini. Dia ketakutan saat itu juga. Wanita ini terlalu berani. Sekarang mereka ada di depan semua orang. Ketika dia sadar kembali, dia segera mengulurkan tangan untuk mendorong Sangguan Kiyu menjauh. Namun, Sangguan Kiyu memegangnya erat-erat dan menolak melepaskannya. Senyum di wajah Huo Yi menjadi lebih lebar. Tampaknya dia akan menjadi keluarga dengan pria ini di masa depan. Stewart, ini sangat tidak pantas. Lihatlah orang-orang di bawah, mereka semua memperhatikan. Qin Fei Yang berkata dengan cemas. Sangguan Kiyu tidak hanya menolak untuk melepaskannya tetapi juga menangis. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang tertegun dan melihat ke arah Huo Yi untuk meminta bantuan. Huo Yi menyilangkan tangannya dan terlihat seperti sedang bercanda. Dia tidak punya niat untuk membantu sama sekali. Lihat, teman-teman, lihat. Sangguan Kiyu dan Qin Fei Yang sedang berpelukan. Mereka benar-benar pasangan. Mereka berpelukan. Apa hubungannya denganmu? Apa yang bisa dilihat? Apakah kamu ingin Sangguan Kiyu menyukaimu? Mengapa kamu tidak buang air kecil dan melihat bayanganmu? Ayo berangkat, jangan rusak suasana di sini. Ayo ambil daging naganya. Kalau terlambat nanti habis. Petik 2. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, Qin Fei Yang merasa malu dan bingung. Dia berkata dengan suara rendah, bisakah kamu berhenti menangis? Orang yang tidak tahu akan mengira saya menindas Anda. Sangguan Kiyu menangis semakin keras. Air matanya membasahi baju Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tidak berdaya. Dia mengangkat tangannya dan menepuk bahu Sangguan Kiyu dengan lembut, menenangkannya dengan suara rendah. Setelah beberapa saat, Sangguan Kiyu menjadi tenang, tetapi dia masih tidak melepaskan Qin Fei Yang. Kamu telah menangis. Aku telah menghiburmu. Apa lagi yang kamu mau? Saya seorang pria yang berkeluarga. Jangan biarkan orang salah paham. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Aku tahu kamu punya seseorang yang kamu sukai. Tapi aku tidak peduli. Sangguan Kiyu akhirnya berbicara. Eh, Qin Fei Yang tercengang. Tidak ada alasan untuk menyukai seseorang. Suka ya suka. Sekalipun kamu punya keluarga, aku akan tetap menyukaimu. Sebenarnya, saya telah mencoba mengendalikan perasaan ini. Karena aku tidak ingin mempersulitmu. Tetapi tadi, ketika kamu membawa para naga ke laut naga langit, aku menyadari bahwa aku sama sekali tidak dapat mengendalikannya. Aku sangat takut kamu akan mati di tangan mereka. Sangguan Kiyu berbisik. Apakah ini sebuah pengakuan? Qin Fei Yang tercengang. Kalau ini bukan pengakuan, lalu apa? Kamu benar-benar tidak tahu betapa beruntungnya kamu. Pikirkan tentang lanerku. Kapan dia akan berinisiatif untuk mengaku padaku? Huo Yi menghela nafas. Qin Fei Yang segera memandangnya dengan jijik dan berkata diam-diam, kamu sebenarnya ingin seorang wanita mengaku padamu. Apakah kamu masih laki-laki? Apakah kamu masih laki-laki? Kamu masih berani bicara tentang aku. Huo Yi berkata dengan marah. Kenapa aku tidak berani membicarakanmu? Sangguan Kiyu berinisiatif untuk mengaku padaku karena ketika Qin Fei Yang mengatakan ini, dia tampaknya tidak dapat menemukan alasan untuk membantah. Karena apa? Beritahu saya. Huo Yi tampak provokatif. Karena aku sama sekali tidak mempunyai ekspektasi seperti itu. Qin Fei Yang melotot marah padanya, menatap Sangguan Kiyu, dan mendesah. Kau tahu itu mustahil di antara kita. Aku tahu. Kamu adalah orang yang berbakti. Tapi karena pengabdianmu, kamu semakin menawan dan membuatku semakin tergila-gila padamu. Kata Sangguan Kiyu. 2233. Qin Fei Yang tampak tak berdaya. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Sangguan Kiyu tiba-tiba berdiri dari pelukan Qin Fei Yang, menatap Qin Fei Yang, dan berkata, jangan khawatir, aku bukan tipe wanita yang mengganggu. Qin Fei Yang tertegun, lalu menghela napas lega. Saya mengatakan ini hanya untuk mengungkapkan perasaan saya, karena sungguh tidak nyaman untuk memendamnya. Soal kamu suka atau tidak, itu hak dan kebebasanmu. Aku tidak akan memaksamu. Oke. Saya sudah mengatakan apa yang perlu saya katakan. Saya harus kembali bekerja. Setelah mengatakan itu, Sangguan Kiyu berbalik dan lari sebelum Qin Fei Yang sempat bereaksi. Huo Yi menatap punggung Sangguan Kiyu, menggelengkan kepalanya, dan berkata, wanita yang bijaksana. Qin Fei Yang kembali sadar dan menghela nafas, itulah mengapa aku tidak bisa menyakitinya. Kamu benar-benar tidak punya perasaan apapun padanya. Huo Yi mengerutkan kening. Sejujurnya, saya tidak. Bahkan, terkadang, saya merasa sangat aneh. Mengapa saya tidak bisa tergerak oleh wanita yang luar biasa dan cantik seperti itu? Kemudian aku berpikir bahwa mungkin itu karena aku memang tidak bisa menoleransi wanita lain. Kata Qin Fei Yang. Anda. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Meskipun dia sedikit cuek, keteguhan hatinya sungguh mengagumkan. Pria seperti itu memang lebih menarik bagi wanita. Ayo pergi. Kata Qin Fei Yang. Huo Yi tersenyum dan berkata, baiklah, kakak ipar. Apa-apaan. Qin Fei Yang tercengang. Hanya masalah waktu sebelum aku menikahi Laner. Jika kau menikahi Sangguan Kiyu, maka kau akan menjadi saudara iparku. Kakak ipar, tolong jaga aku di masa depan. Huo Yi mengulurkan tangannya, dan menyeringai. Enyah. Teriakin Fei Yang. Kenapa dia membuat keributan seperti itu? Apa? Mereka benar-benar membunuh naga api itu. Istana Sembilan Surga. Sangguan Feng Lan dan Tetua Agung sedang memikirkan cara menghadapi para naga, tetapi mereka tiba-tiba menerima berita dari Wang Yun bahwa naga api dari para naga telah terbunuh. Hal ini membuat mereka langsung terperangah. Kekuatan kedua orang ini agak terlalu menakutkan, bukan? Apa kamu yakin? Ketika dia sadar kembali, Sangguan Feng Lan segera menatap bayangan virtual Wang Yun dan bertanya. Sangat. Sekarang, penduduk kota naga langit semuanya berada di alun-alun pusat, dengan gila-gilaan berebut daging naga. Kata Wang Yun. Merebut daging naga. Sangguan Feng Lan dan Tetua Agung tercengang. Ya. Mereka membagikan daging naga kepada semua orang. Sejujurnya, aku juga ingin mendapatkannya. Wang Yun tersenyum. Siapa yang tidak menginginkan daging naga dari lingkaran penuh alam Sembilan Surga? Namun sebagai penegak hukum Istana Sembilan Surga, tanpa izin Sangguan Feng Lan, dia tidak berani ikut campur. Sudah didistribusikan ke semua orang. Sangguan Feng Lan mengerutkan kening dan tiba-tiba berkata dengan marah, apakah mereka tidak main-main? Apakah mereka mencoba membunuh semua orang? Awalnya, ada orang yang memiliki keraguan seperti itu, tetapi Qin Fei yang berjanji di depan umum bahwa dia tidak akan membiarkan naga leluhur masuk ke wilayah utara. Kata Wang Yun. Tidak akankah membiarkan naga leluhur masuk ke wilayah utara? Sangguan Feng Lan tertegun dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berkata dengan heran, apakah dia akan memburu naga leluhur? Wang Yun berkata, dia tidak mengatakannya dengan jelas, tapi mungkin itu yang dia maksud. Tidak bisakah anak ini berhenti sebentar? Memburu naga leluhur. Dengan kekuatannya dan Huo Yi, bagaimana mereka bisa melakukannya? Kata Sangguan Feng Lan dengan marah. Mungkin bukan itu masalahnya. Tiba-tiba Penatua berkata. Sangguan Feng Lan tertegun dan menatap Tetua Agung dengan curiga. Dia bertanya, apa maksudmu? Pikirkanlah, menghadapi 28 naga dewa lingkaran penuh alam sembilan surga, mereka semua bisa membunuh mereka dalam waktu yang singkat. Bagaimana kekuatan mereka bisa menjadi biasa? Tetua Agung mendesah. Tapi naga leluhur adalah eksistensi tertinggi di alam kekal, jauh dari naga dewa lingkaran penuh alam sembilan surga. Apakah kamu masih ingat saat itu? Naga leluhur memimpin 50 naga dewa dan hampir menghancurkan istana sembilan surga kita. Dan tuan istana kita mati di tangan naga leluhur itu tanpa kemampuan untuk melawan. Kata Sangguan Feng Lan. Tentu saja aku ingat. Aku masih ingat kalau itu adalah naga leluhur dari klan naga hitam. Jika aku tidak membalas dendam, aku tidak akan puas meski aku mati. Tetua Agung tiba-tiba berdiri, matanya penuh dengan niat membunuh. Ekspresi Sangguan Feng Lan berubah, dan dia buru-buru berkata, Tolong jangan marah, aku tidak bermaksud menyebutkan ini. Bahkan jika kamu tidak menyebutkannya, aku akan sering memikirkan hal-hal ini. Setiap kali saya mengingat adegan kematian kepala istana, saya tidak sabar untuk segera membunuh jalan menuju tanah suci dan mengubah binatang itu menjadi abu. Tapi aku tidak punya nyali. Aku benar-benar tidak berguna. Grand Elder mengepalkan tangannya dan berteriak dalam kesedihan. Mendesah. Sangguan Feng Lan menghela nafas. Kekuatan naga benar-benar membuat orang putus asa. Grand Elder kembali ke kursinya dengan sedih, tapi senyuman perlahan muncul di wajahnya. Sangguan Feng Lan memandangnya dengan curiga. Meskipun orang tua ini tidak kompeten, orang tua ini percaya bahwa akan ada hari ketika Kin Batian dan Kin Fei yang akan membuat klan naga menghilang dari dunia ini. Kata Tetua Agung. Ini. Sangguan Feng Lan memandang Grand Elder dengan kaget. Sang Tetua Agung berkata, Apakah kau berpikir, orang tua ini begitu membenci mereka, tetapi mengapa sekarang aku begitu menghargai mereka? Sangguan Feng Lan mengangguk. Ini juga merupakan penghargaan Kin Fei yang tindakannya telah menggerakkan orang tua ini. Sejak dia memasuki istana Empirean, aku membiarkanmu memanfaatkannya. Kemudian, aku bahkan membiarkan Wu Chang Tian pergi ke lautan naga langit untuk memburunya. Tapi sampai saat ini, dia tidak mempedulikan hal-hal tersebut. Sebaliknya, dia malah membantu istana Empirean. Kali ini, untuk kalian para saudari, dia tidak ragu-ragu untuk melawan para naga. Hati manusia terbuat dari daging. Bagaimana aku bisa bersikap acuh-ta'acuh ketika dia membalas kejahatan dengan kebaikan? Jadi sekarang, aku tidak punya banyak kebencian padanya. Kata Tetua Agung. Fiu. Mendengar ini, Sangguan Feng Lan menghela nafas lega, dan senyuman muncul di wajahnya. Karena dia telah menantikan momen ini sejak lama. Sebenarnya, dulu kamu benar. Aku terlalu keras kepala. Mungkin karena aku sudah tua. Kalau aku menemui masalah, aku suka menemui jalan buntu. Sekarang, ini adalah dunia kalian, anak muda. Feng Lan, kamu harus bekerja keras. Karena Tetua Agung istana Empirean cepat atau lambat akan menjadi dirimu. Penatua Agung tersenyum. Aku. Sangguan Feng Lan tercengang. Ya, orang tua ini paling mengetahui kemampuanmu. Kaulah penerus yang paling cocok. Kata Tetua Agung. Ini tidak bagus. Saya. Kejutan yang tiba-tiba ini membuat Sangguan Feng Lan sedikit bingung. Cukup. Lakukan pekerjaanmu. Penatua Agung melambaikan tangannya. Ya. Sangguan Feng Lan menanggapi dengan hormat, lalu melirik ke arah Grand Elder, berbalik, dan pergi. Hantu Wang Yun juga menghilang. Sang Tetua Agung adalah satu-satunya yang tersisa. Kin Batian, tolong jangan mengecewakanku. Kamu harus menghancurkan naga dan membalaskan dendam tuan istana. Grand Elder bergumam pada dirinya sendiri melalui pintu seolah-olah dia sedang melihat ke tanah suci yang jauh dan tidak dapat dijangkau. Laut naga langit. Tepi laut. Kin Fe Yang dan Huo Yi berdiri berdampingan di atas batu besar, memandang laut di depan. Huo Yi bertanya, apakah menurutmu naga leluhur akan segera bergegas ke wilayah utara setelah menerima berita itu? Mungkin tidak. Lagi pula, dua orang yang melapor tidak mengetahui keberadaan kita. Jadi saya pikir mereka akan terus mencari di laut naga langit. Lagi pula, tidak ada tempat yang lebih baik daripada laut naga langit untuk bersembunyi. Kata Kin Fe Yang. Huo Yi berkata, kalau begitu, bukankah butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba? Mungkin. Tapi kita tidak bisa ceroboh. Lagi pula, kita tidak tahu apa yang dipikirkan Ancestral Gregen. Saya pikir pertama-tama kita harus mengumpulkan cukup darah untuk membuka domen pembantaian, untuk berjaga-jaga. Kata Kin Fe Yang. Aku pikir juga begitu. Situasi di bagian terdalam domen pembantaian tidak boleh terjadi lagi. Kata Huo Yi. Kin Fe Yang mengangguk. Kalau saja saat itu darahnya sudah cukup, dan dia sudah siap sebelumnya, dia tidak akan takut sama sekali dengan Ancestral Gregen. Kalau begitu ayo pergi. Pertama, kumpulkan darah di alam penyu hitam. Begitu Ancestral Gregen muncul, kita akan mulai bertarung. Mata Huo Yi berkilat dingin. Ayo pergi. Setelah Kin Fe Yang selesai berbicara, keduanya bergegas ke laut tanpa menoleh ke belakang. Tak lama kemudian, mereka menghilang tanpa jejak. Ini adalah pertempuran yang menyangkut kelangsungan hidup wilayah utara, jadi tidak boleh ada kesalahan. 2.234 Pada malam hari di hari yang sama, Pavilion Harta Karun dan Istana Sembilan Surga mengeluarkan perintah untuk melarang siapapun melangkah ke Laut Naga Langit. Karena mereka tahu bahwa Duo Kin Fe Yang pasti akan menghalangi naga leluhur di Laut Naga Surgawi, jadi mereka takut menyakiti orang yang tidak bersalah. Pada saat yang sama, Sangguan Feng Lan juga secara pribadi memasuki Laut Naga Surgawi untuk mencari Duo Kin Fe Yang. Karena dia ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam setengah tahun kelompok Kin Fe Yang memasuki Laut Naga Langit. Dan mengapa Mutian Yang hilang? Namun, setelah mencari setengah hari di Laut Naga Surgawi, mereka tidak menemukan jejak keduanya, seolah-olah mereka telah lenyap begitu saja. Malam berikutnya, Dua pemuda melesat melintasi langit bagaikan kilat dan mendarat di pantai. Itu adalah Kin Fe Yang dan Huo Yi. Sekarang saya akhirnya bisa makan daging dan minum tanpa khawatir. Huo Yi berkata sambil tersenyum. Kalau begitu cepat pergi dan bersiap. Kin Fe Yang tersenyum. Larut malam. Di tepi laut, api unggun sedang menyala. Di sampingnya, ada sebuah panci besi besar dengan sekumpulan api pil di bawahnya. Itu adalah api iblis neder. Di dalam panci besi, ada panci besar berisi darah naga dan daging naga yang direbus. Aroma daging tercium ke segala arah, membuat orang mengeluarkan air liur. Kin Fe Yang dan Huo Yi duduk mengelilingi panci besi, makan dengan lahap. Ada juga beberapa toples anggur di sampingnya. Huo Yi tertawa keras dan berkata, perasaan makan daging dan minum anggur seperti ini sungguh enak. Inti dari daging naga ini memang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan benda biasa. Wajah Kin Fe Yang memerah. Hal ini disebabkan karena menyerap sari daging naga. Kekuatan naga api yang menjaga pintu masuk tanah suci hampir sama dengan 28 naga api yang terbunuh kali ini. Daging dan darahnya mengandung energi yang sangat agung. Energi ini menyebar ke seluruh anggota badan dan tulangnya, mengisi setiap sel di tubuhnya. Dia merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak. Namun Huo Yi tidaklah abnormal. Seolah-olah energi ini tidak berpengaruh apapun padanya. Sekitar satu jam kemudian, Kin Fe Yang tiba-tiba bangkit dan terjun ke laut. Ledakan. Segera. Aura yang kuat meletus, memicu gelombang badai di laut. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, Kin Fe Yang bergegas keluar dari laut dengan ekspresi gembira di wajahnya. Energi dalam daging dan darah ini telah memungkinkannya untuk langsung menerobos ke tahap awal Dewa Ilahi. Tenang, tenang. Huo Yi sepertinya sudah menduga hal ini. Dia memandang Kin Fe Yang dan tersenyum ringan. Tapi bagaimana Kin Fe Yang bisa tetap tenang? Seseorang harus mengetahuinya. Untuk bisa naik level dari setengah langkah Dewa Ilahi ke Dewa Ilahi awal, seseorang harus memurnikan 500 juta batu jiwa. Dengan kecepatannya saat ini, dibutuhkan setidaknya 10 tahun untuk memurnikan 500 juta batu jiwa. Dengan kata lain, energi dari daging dan darah telah menyelamatkannya lebih dari 10 tahun. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Hmm. Namun ketika dia sudah tenang, dia berjalan ke api unggun dan hendak minum serta merayakan ketika ekspresinya tiba-tiba membeku. Apa itu? Huo Yi memandangnya dengan bingung. Kin Fe Yang tetap diam. Perlahan-lahan. Sedikit keterkejutan muncul di wajahnya, tapi menghilang dalam sekejap. Bukankah itu hanya terobosan untuk menjadi Dewa-Dewa pertama? Apakah ada kebutuhan untuk begitu bersemangat? Anda benar-benar belum pernah melihat dunia. Huo Yi cemberut. Di dalam kastil kuno, Kin Fe Yang menatap dinding di sekitarnya, matanya penuh dengan keterkejutan. Serigala bermata putih dan teratai api juga berdiri di samping Kin Fe Yang, mata mereka berbinar karena terkejut. Pada keempat dinding, pola bintang muncul satu demi satu, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sekilas, mereka menyerupai sejumlah bintang terang. Serigala bermata putih bertanya, Kin Z kecil, apa yang terjadi? Mata Kin Fe Yang berkedip dan dia berkata dengan terkejut, segel ketiga telah dibuka. Segel ketiga telah dibuka. Serigala bermata putih sedikit terkejut dan bertanya, apakah ada manfaatnya membuka segel? Ada manfaatnya atau tidak, nanti kita tahu. Kin Fe Yang berbisik. Saat ini, seluruh kastil kuno diselimuti cahaya bintang yang cemerlang. Lebih jauh lagi, kedua manusia dan satu serigala itu dapat dengan jelas merasakan bahwa cahaya bintang itu mengandung kekuatan yang misterius dan tak terduga. Tapi apa itu? Mereka tidak tahu. Sesaat kemudian, pola bintang di dinding berangsur-angsur melayang dan membentuk pola pentagram di tengah kastil kuno. Aura yang sangat besar meledak dan memenuhi setiap sudut kastil kuno. Di bawah aura ini, Kin Fe Yang, teratai api, dan serigala bermata putih terasa sekecil debu di alam semesta. Sesaat kemudian, suara mendesing. Pentagram itu tiba-tiba menyusut dan menghilang dari atas kastil seperti lampu neon. Saat pentagram menghilang, cahaya bintang juga perlahan meredup. Serigala bermata putih dan teratai api memandang ke kastil kuno dan merasa curiga. Segala sesuatu yang ada di kastil kuno, termasuk ukuran, tinggi, dan strukturnya, masih sama seperti sebelumnya. Tidak ada perubahan. Apa yang sedang terjadi? Mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Kin Fe Yang, hanya untuk menemukan bahwa Kin Fe Yang telah menutup matanya. Teratai api dan serigala bermata putih saling berpandangan, sedikit kecurigaan terlihat di mata mereka, tetapi mereka tidak mengganggunya. Secepatnya, tubuh Kin Fe Yang mulai gemetar. Wajahnya juga penuh kegembiraan. Apa yang membuatnya begitu bersemangat? Serigala bermata putih merasa curiga. Ini mungkin perubahan pada kastil kuno, tapi apa sebenarnya perubahannya? Fire Lotus juga sangat bingung. Kastil kuno itu kini tampak sama seperti sebelumnya, tetapi temperamen Kin Fe Yang selalu sangat tenang. Jika tidak ada perubahan yang mengejutkan, dia tidak akan begitu bersemangat. Desir. Akhirnya, Kin Fe Yang membuka matanya dan menatap teratai api dan serigala bermata putih dengan heran. Teratai api dan serigala bermata putih mengira Kin Fe Yang akan mengatakan sesuatu, tetapi setelah menunggu beberapa saat, Kin Fe Yang tidak mengatakan apapun. Jangan membuat kami tegang, beritahu kami secepatnya. Serigala bermata putih mendesak. Bukankah ini menyiksa? Tidak. Itu menyiksa serigala. Kin Fe Yang berkata dengan terkejut, aturan waktu kastil kuno telah berubah lagi. Aturan waktu. Serigala bermata putih dan teratai api tercengang. Tiba-tiba, mata serigala bermata putih berbinar dan dia berkata dengan terkejut, mungkinkah saat itu? Itu benar. Sekarang, satu hari setara dengan sepuluh tahun. Kin Fe Yang berkata dengan penuh semangat. Apa? Satu hari setara dengan sepuluh tahun. Serigala bermata putih dan teratai api tercengang. Dulu satu hari setara dengan sepuluh tahun, lalu satu hari setara dengan satu tahun, dan sekarang satu hari setara dengan sepuluh tahun. Dengan kata lain. Di masa depan, jika seseorang berkultivasi di kastil kuno selama sepuluh tahun, hanya satu hari yang berlalu di luar. Itu terlalu menyimpang. Apa kamu yakin? Serigala bermata putih bertanya. Jika itu benar, maka berkultivasi di kastil kuno akan sepuluh kali lebih cepat di masa mendatang. Ini berita bagus. Itu benar sekali. Kin Fe Yang mengangguk. Haha. Serigala bermata putih langsung tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyangka bahwa pembukaan segel ketiga akan membawa perubahan yang luar biasa. Di masa lalu, diperlukan waktu lebih dari sepuluh tahun untuk menerobos dari Dewa Ilahi setengah langkah menjadi Dewa Ilahi pemula. Namun sekarang, hanya butuh waktu sedikit lebih dari setahun. Perubahan mengejutkan semacam ini, selain kata menantang surga, tidak dapat menemukan kata lain untuk menggambarkannya. He he. Dan Wang Chai, Blut Kilin, Old Zhao, kalian bajingan, kalian boleh menyesalinya perlahan-lahan. Saat ini, Serigala bermata putih itu tidak dapat menahan tawa. Ia menatap Kinfei Yang dan berkata, kalau begitu cepat hitung, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerobos dari Dewa-Dewa pemula ke Dewa-Dewa pemula. Kinfei Yang terdiam, saya bahkan tidak tahu berapa banyak batu jiwa yang dapat saya perbaiki dalam sehari, bagaimana cara menghitungnya. Itu benar. Serigala bermata putih tertegun, lalu menganggup dan berkata, itu benar. Setiap kali ia menerobos ke alam berikutnya, kecepatan pemurnian batu jiwa akan meningkat. Saat dia berada di setengah langkah Dewa Ilahi, dia dapat memurnikan sekitar 300 batu jiwa sehari. Jika dia sudah mencapai tingkatan Dewa Ilahi pemula, itu pasti akan meningkat lagi. Tunggu aku, aku akan menghitungnya dengan cermat. Sekarang, aku akan membawamu ke suatu tempat. Kinfei Yang berkata dengan misterius. Tempat apa? Pria dan Serigala itu menatapnya dengan heran. Kinfei Yang tersenyum dan berkata, perubahan kastil kali ini bukan hanya aturan waktu. Apa lagi? Api Lotus bertanya. Kamu akan tahu nanti. Kinfei Yang membuatnya tetap tegang. Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan ke dinding di sebelah kiri dan mengangkat kepalanya untuk mengamati dinding. Serigala bermata putih dan teratai api juga mengikuti di belakang Kinfei Yang dan melihat ke dinding. Namun setelah lama melihatnya, mereka tidak menemukan sesuatu yang berbeda. Kinfei Yang menoleh ke arah mereka, lalu mengangkat lengannya, menekannya ke dinding, dan mengerahkan sedikit tenaga. Retakan. Langsung. Disertai suara yang memekakan telinga, sebuah retakan muncul pada tembok yang tadinya merupakan satu bagian tembok. Hem. Serigala bermata putih dan teratai api sangat terkejut. Mereka cukup jelas tentang kastil itu. Hanya ada satu ruang di seluruh kastil. Namun, kini sebuah retakan muncul di dinding. Apakah itu berarti ada ruang kedua di kastil itu? Ledakan. Kinfei Yang mengabaikan keterkejutan teratai api dan serigala bermata putih, dan terus mendorong dinding. Retakan pada tembok itu makin lama makin membesar. Segera. Bentuk pintu batu muncul di dinding. Ini sebenarnya sebuah pintu. Serigala bermata putih tercengang. Dia berdiri seperti manusia dan mendorong pintu batu itu dengan sekuat tenaga. Gemuruh. Dengan suara gemuruh pelan, pintu batu itu perlahan terbuka. Pemandangan luar biasa perlahan muncul di depan mata kedua pria dan serigala. Di luar pintu, sebenarnya ada aula besar. Luas aula itu setidaknya beberapa ratus kaki. Lantainya ditutupi lempengan batu hitam yang datar seperti cermin. Dan di empat sudut aula, ada empat pilar batu hitam yang diukir dengan naga dan burung finiks. Mereka luar biasa. Namun, tidak ada satupun hiasan di aula, bahkan tidak ada meja atau kursi. Kelihatannya sangat kosong. Ketika pintu batu itu terbuka sepenuhnya, kedua pria dan serigala itu berdiri di pintu dan mengamati aula. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka benar-benar tidak menyangka kastil itu memiliki aula sebesar itu. Dengan kata lain, ruangan batu tempat mereka berada sekarang hanyalah sebuah ruangan kecil di dalam kastil. Serigala bermata putih bertanya, mari kita pergi ke aula dan melihat-lihat. Bukankah itu omong kosong? Kinfei yang memutar matanya. Dia melangkah keluar dari pintu batu dan mendarat di tengah aula. Lalu, dia melihat sekeliling. Teratai api dan serigala bermata putih bergegas mengikutinya. Berdiri di tengah aula, mereka bisa melihat seluruh kastil. Aula itu tidak hanya besar, tetapi juga sangat tinggi. Melihat ke atas, tingginya lebih dari 100 meter. Dan ada lantai lain di atasnya. Dengan kata lain, total ada dua lantai di kastil itu. Lantai pertama adalah aula tempat mereka berada sekarang. Aula itu memakan separuh ruangan. Di sisi kiri aula, ada tiga ruangan yang tertata rapi. Dan sebelumnya, mereka sudah keluar dari ruangan pertama. Pintu batu di dua ruangan lainnya terbuka dan mereka bisa melihat dengan jelas pemandangan di dalamnya. Kedua kamar itu berukuran sama dengan kamar pertama. Mereka juga kosong dan dipenuhi rasa misteri. 2235. Melihat ke lantai dua. Sebuah tangga batu kuno menghubungkan aula ke lantai dua. Ada juga kamar di lantai dua, totalnya tujuh, dan pintunya terbuka lebar. Di luar pintu, ada koridor panjang. Dengan kata lain, di dalam istana, tidak hanya ada sebuah aula, tetapi juga sepuluh ruangan. Sebenarnya, dahulu kala, aku menduga bahwa ada lebih dari satu ruang di dalam kastil. Tapi saya tidak menyangka tempatnya begitu besar. Ini adalah istana yang lengkap. Gumam Kinfei Yang. Ini sungguh tidak terduga. Teratai api berbisik. Suara mendesing. Serigala bermata putih berubah menjadi aliran cahaya, dengan bersemangat terbang ke lantai dua, dan memasuki tujuh ruangan. Kinfei Yang kembali sadar dan berjalan ke dua kamar lainnya di lantai pertama. Benar-benar tidak ada apapun di ruangan batu yang kosong itu. Fire Lotus telah mengikuti di samping Kinfei Yang sepanjang waktu. Melihat sekeliling ruangan batu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Kinage, apakah ruangan dan aula ini juga memiliki susunan waktu? Ya, rangkaian waktu meliputi seluruh kastil. Kinfei Yang mengangguk. Menutupi seluruh kastil. Teratai api tercengang, lalu berkata, kalau begitu, kita tidak perlu berdesakan di satu ruangan lagi di masa mendatang. Ya, masing-masing dari kita dapat memiliki kamar sendiri di sini. Tepatnya, ini adalah ruang budidaya. Kinfei Yang tersenyum. Aula itu merupakan tempat berkumpul, sedangkan sepuluh ruangannya merupakan tempat kultivasi tertutup. Teratai api berkata, kalau begitu aku harus mendekorasi tempat, tempat ini dengan baik. Menghias. Kinfei Yang tertegun dan berkata, apakah itu perlu? Tentu saja. Ini akan menjadi rumah kita di masa depan. Hal-hal seperti meja, kursi, dan meja kopi sangatlah penting. Kata teratai api. Rumah. Kinfei Yang bergumam, berbalik dan keluar ruangan, kembali ke tengah aula, dan melihat sekeliling. Tempat ini memang seperti rumah. Namun sekarang, cuacanya agak dingin. Kinfei Yang tersenyum dan berkata, baiklah, kamu bisa menghiasnya dengan baik saat kamu punya waktu. Suara mendesing. Serigala bermata putih terbang turun dari lantai dua dan berkata sambil cemberut, kupikir akan ada harta karun tersembunyi di sini, tetapi setelah mencari di ketujuh ruangan, tidak ada apa-apa. Kinfei Yang dan Fire Lotus saling memandang dan menggelengkan kepala tanpa daya. Memang lebih mudah mengubah gunung dan sungai daripada mengubah sifat seseorang. Kemana pun dia pergi, hal pertama yang terlintas di benaknya adalah harta karun. Serigala bermata putih tiba-tiba menunjuk ke area di belakang Kinfei Yang dan Lidu, dan berkata dengan terkejut, lihat, ada pintu di sana. Kinfei Yang dan Kinhaodong berbalik untuk melihat. Itu adalah pintu batu yang sangat besar, yang seharusnya menjadi pintu masuk ke kastil. Serigala bermata putih berlari mendekat, merentangkan cakarnya, dan mendorong dengan kuat. Langsung, tubuhnya menegang. Pintu batu itu bahkan tidak bergeming. Hmm. Tidak bisa membukanya. Serigala bermata putih mengangkat alisnya dan mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi pintu batu itu tetap tidak bergerak. Kinzi kecil, apa yang terjadi? Serigala bermata putih menoleh ke arah Kinfei Yang. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, pintu ini tidak bisa dibuka. Begitu dia memasuki aula, dia sudah menyadari pintu masuk kastil. Jika bisa dibuka, dia pasti sudah membukanya untuk melihat apa yang ada di luar. Serigala bermata putih tertegun dan bertanya dengan curiga, mengapa tidak bisa dibuka. Faktanya, ada lebih dari tiga lapis segel di kastil ini. Kata Kinfei Yang. Apa? Serigala bermata putih terkejut. Ketika lapisan ketiga segel dibuka, sebuah pesan muncul di benak saya. Jika kamu ingin membuka pintu, kamu perlu membuka segel kastil dengan binatang kecil. Kata Kinfei Yang. Binatang kecil terkutuk. Mata serigala bermata putih tiba-tiba menjadi dingin. Jika binatang kecil tidak menyegel kastil dan mengambil Changsue, mereka tidak akan bersikap pasif selama ini. Teratai api menatap Kinfei Yang dan bertanya, lalu, apakah kamu tahu apa yang ada di luar pintu? Aku tidak tahu. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Sebenarnya dia juga ingin membuka pintu dan keluar untuk melihat-lihat. Tapi ketika dia memikirkan segel binatang kecil, rasa ketidakberdayaan muncul di hatinya. Kalau begitu ayo keluar dan makan daging naga. Kinfei Yang telah memakan daging naga dan berhasil mencapai tingkat Dewa Raja. Serigala bermata putih tentu tidak akan melewatkan manfaat sebesar itu. Kamu boleh keluar. Aku akan pergi dan melihat kitab suci pil. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Bagaimana denganmu? Serigala bermata putih memandang fire lotus. Saya tidak tertarik dengan daging naga. Saya akan tinggal di sini dan mendekorasi kastil. Kata teratai api. Kamu tidak tertarik dengan daging naga. Serigala bermata putih menatap teratai api dengan heran. Kinfei Yang tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun. Tidak bisakah saya menjadi vegetarian? Kata teratai api tanpa daya. Baiklah, baiklah, baiklah. Terserah kamu. Kinzi kecil, suruh kakak keluar. Kata serigala bermata putih. Kinfei Yang melambaikan tangannya, dan serigala bermata putih segera menghilang dari Aula. Kemudian, dia melihat ke arah teratai api. Apa yang salah? Teratai api merasa curiga. Saya sangat bingung. Esensi yang terkandung dalam daging naga sudah cukup bagimu untuk menembus level berikutnya. Mengapa kamu tidak tergoda? Kata Kinfei Yang. Mata api lotus berkedip. Baiklah, jangan katakan itu jika kau tidak mau. Aku tidak akan memaksamu. Kinfei Yang tersenyum tipis dan berbalik untuk masuk ke ruang budidaya pertama. Terima kasih. Melihat punggung Kinfei Yang, teratai api bergumam. Kemudian, dia mengamati kastil kuno itu, memikirkan cara menghiasnya. Di ruang budidaya, Kinfei Yang berdiri di depan altar, membuka kotak besi, dan membuka kitab suci pil. Ketiga resep pil dipersembahkan kepada Kinnan. Obat-obatan tersebut adalah pil nirvana, pil campuran esensi, dan pil awet muda. Pil nirvana adalah pintu untuk membuka potensi alam Dewa Raja. Pil esensi campuran adalah pil yang memungkinkan Dewa Raja menerobos ke tingkat berikutnya. Namun, ketika Kinfei Yang memeriksa formula pil awet muda, dia sedikit terkejut. Pil awet muda ini digunakan untuk memperpanjang umur seseorang. Itu memiliki efek yang sama dengan pil perpanjangan kehidupan. Tapi ada perbedaan. Pil awet muda dapat memperpanjang hidup seseorang sedikitnya 10 ribu tahun. Satu pola pil dapat memperpanjang umur 10 ribu tahun, dua pola pil dapat memperpanjang umur 20 ribu tahun, dan seterusnya. Jika itu adalah pil Dewa, itu bisa memperpanjang umur seseorang hingga 100 ribu tahun. 100 ribu tahun, konsep macam apa itu? Kinfei Yang bahkan tidak berani memikirkannya. Namun itu bukan inti persoalannya. Inti masalahnya ialah, sekalipun seseorang telah meminum pil perpanjangan hidup sebelumnya, meminum pil awet muda sekarang tetap akan bermanfaat. Dengan kata lain, kedua pil ini tidak akan terpengaruh sama sekali. Namun, ada satu hal yang sama dengan pil perpanjangan hidup. Tidak peduli siapa orangnya, mereka hanya bisa minum satu pil awet muda seumur hidup. Setidaknya 10 ribu tahun, pil ini sedikit menantang surga. Gumam Kinfei Yang. Kemudian, dia melihat ramuan yang dibutuhkan untuk ketiga pil tersebut. Huo Yi, di mana Kinfei Yang? Tapi pada saat ini, sebuah suara yang menyenangkan terdengar di kastil. Sangguan Feng Lan. Kinfei Yang tertegun. Dia menutup kitab suci pil dan meninggalkan istana. Dia melihat Sangguan Feng Lan berdiri di langit, menatap Huo Yi dengan curiga. Setelah Kinfei Yang muncul, pandangan Sangguan Feng Lan langsung tertuju pada Kinfei Yang. Lan, Er, mengapa kamu ada di sini? Huo Yi tidak menyangka Sangguan Feng Lan akan datang. Dia tertegun pada awalnya, lalu meletakkan toples anggur dan berlari ke Sangguan Feng Lan. Sangguan Feng Lan berkata dengan tidak senang, ini bukan wilayah pribadimu. Apakah hanya kamu yang diizinkan datang? Tidak-tidak. Saya senang. Huo Yi melambaikan tangannya. Sangguan Feng Lan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mendarat di samping api unggun dan melihat daging naga di dalam panci besi besar. Kemudian, dia melihat ke arah Serigala bermata putih yang sedang melahapnya. Matanya tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan. Lama tak jumpa. Serigala bermata putih menyeringai. Eh! Sangguan Feng Lan tertegun dan bertanya dengan curiga, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Serigala bermata putih tertawa dan berkata, kamu belum pernah bertemu denganku, tapi aku mengenalmu. Saudara laki-laki. Sudut mulut Sangguan Feng Lan bergerak-gerak. Dia memandang Qin Fei Yang dan bertanya dengan curiga, dari mana asal anak Serigala ini? Itu rekanku. Hanya saja ia telah berkultivasi dalam pengasingan dan belum menunjukkan dirinya, jadi tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Adapun cara bicaranya, kamu akan terbiasa. Qin Fei Yang tersenyum. Serigala bermata putih menatap Qin Fei Yang dengan bingung dan bertanya, apakah ada yang salah dengan caraku berbicara? Makanlah makananmu dan jangan mengganggu. Qin Fei Yang melotot melihatnya, lalu menatap Sangguan Feng Lan dan berkata, Tuan Kuil, apakah Anda datang ke sini khusus untuk mencari kami? Aku datang ke sini kemarin, tapi aku tidak melihatmu. Sekarang aku di sini hanya untuk mencoba keberuntunganku. Aku tidak menyangka akan benar-benar bertemu denganmu, dan kamu minum dan makan daging dengan begitu santai. Apakah kamu tidak gugup sama sekali? Kemana kamu pergi kemarin? Sangguan Feng Lan melontarkan dua pertanyaan berturut-turut. Huo Yi tertawa dan berkata, Kami sudah melakukan persiapan penuh. Mengapa kami harus gugup? Qin Fei Yang juga menunjukkan senyuman di wajahnya. Persiapan penuh. Sangguan Feng Lan menatap keduanya dengan bingung. Di hadapan naga yang kuat, bahkan Istana Langit ke-9 dan Pavilion Harta Karun tidak berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, persiapan apa? Sebuah rahasia. Huo Yi tersenyum misterius. Sangguan Feng Lan memutar matanya dan berkata, Apakah kamu benar-benar berhasil masuk ke tanah suci? Tidak terlalu. Naga api itulah yang menjaga pintu masuk. Sekarang rebusan di panci ini adalah dagingnya. Kata Qin Fei Yang. Itu tidak cukup. Sangguan Feng Lan terdiam dan bertanya lagi, Lalu apakah benar-benar ada naga leluhur yang datang ke wilayah utara kita? Ya. Kami telah melihat naga leluhur ini dan bertarung dengannya. Ia adalah naga leluhur dari klan naga api, dan ia sangat kuat. Qin Fei Yang mengangguk. Benar ada. Hati sangguan Feng Lan mencelos. Dia sangat berharap orang-orang dari klan naga itu hanya menakut-nakuti semua orang. Karena apakah itu Istana Surga Kesembilan atau Pavilion Harta Karun, mereka tidak memiliki keberanian untuk menghadapi naga leluhur para naga. Namun harapan ini mengecewakan. Bisakah wilayah utara selamat dari kedatangan naga leluhur dengan aman? Huoyi menghiburnya, jangan khawatir, kami akan menangani naga leluhur. Anda. Sangguan Feng Lan menatap keduanya dan menggelengkan kepalanya, bahkan jika kalian memiliki kemampuan, tahukah kalian bahwa begitu naga leluhur mati di wilayah utara kita, para naga akan marah. Pada saat itu, mungkin para naga akan keluar dengan kekuatan penuh, dan bahkan mungkin membuat naga terhormat datang ke wilayah utara kita secara pribadi. Kami sudah memikirkannya. Itulah yang kami lakukan, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Bahkan jika naga terhormat datang, dia paling-paling hanya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Selain itu, kami akan mencoba yang terbaik untuk menarik perhatian para naga kepada kami. Kata Huoyi. Saya harap begitu. Sangguan Feng Lan menghela nafas dan memandang Kinfei yang sambil tersenyum, aku datang kepadamu karena ada kabar baik yang ingin ku beritahukan padamu. Kabar baik. Kinfei yang tertegun dan berkata sambil tersenyum kecut, kabar baik apa yang bisa didapat dalam situasi ini. Tetua Agung telah meninggalkan masa lalu dan tidak lagi membencimu dan leluhurmu. Dan pagi ini, dia secara pribadi pergi ke pavilion harta berbaring dan meminta maaf secara langsung kepada wakil ketua pavilion dan memberikan kepada wakil ketua pavilion penawar benang roh pengikis tulang. Bukankah itu kabar baik? Kata Sangguan Feng Lan. Kinfei yang tertegun dan buru-buru bertanya, benarkah? Sangguan Feng Lan mengangguk. Kalau begitu, ini benar-benar berita bagus. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Dia benar-benar tidak menyangka lelaki tua keras kepala ini akan memikirkan semuanya dengan matang. Tampaknya usahanya tidak sia-sia. 2236. Sekarang, kau tak perlu khawatir tentang rencana jahat tetua agung terhadapmu. Kau bisa fokus menghadapi para naga. Sangguan Feng Lan tersenyum. Ya, tetapi surat perintah penangkapan tidak dapat dicabut. Lagi pula, ada lebih dari satu leluhur naga. Begitu surat perintah penangkapan dicabut, Istana Empirean pasti akan dicurigai oleh para naga. Singkatnya, mereka tidak hanya tidak dapat mencabut surat perintah penangkapan, tetapi mereka juga akan terus mengejar kami. Kata Kinfei yang. Aku tahu. Sangguan Feng Lan mengangguk. Huo Yi tiba-tiba berkata, aku khawatir akan sedikit sulit menghilangkan kecurigaan para naga terhadap Istana Empirean dan pavilion harta karun. Apa maksudmu? Sangguan Feng Lan curiga. Huo Yi berkata, apakah kamu belum pernah mendengar tentang situasi adikmu? Saudariku. Sangguan Feng Lan tertegun sejenak sebelum dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu membicarakan tentang pengakuannya kepada Kinfei yang di kota naga langit kemarin? Ya. Huo Yi mengangguk dan berkata dengan cemas, ketika dia mengaku, banyak orang melihatnya. Begitu naga datang dan bertanya-tanya, mereka akan tahu tentang hubungannya dengan Kinfei yang. Hati Sangguan Feng Lan hancur. Dia berkata dengan marah, gadis sialan itu terlalu keras kepala. Huo Yi berkata lagi, pada saat itu, itu mungkin melibatkanmu. Bagaimanapun, kamu adalah saudara perempuan. Sepertinya kita harus memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Tatapan mata Sangguan Feng Lan terasa berat. Bagaimana? Membunuh mereka? Ada begitu banyak orang, bisakah kamu membunuh mereka semua? Jika kita tidak membunuh mereka semua, maka masalah ini pasti tidak akan bisa disembunyikan. Lagipula, tidak semua orang akan memilih untuk menyimpan rahasia ini untuk kita. Sebenarnya, masalah ini juga salah Kinfei yang. Kata Huo Yi. Salahkan aku. Kinfei yang tercengang. Huo Yi berkata, jika saat itu kau berselisih dengan Sangguan Kiyu, pasti ada bukti yang tertinggal. Bukankah kamu ada di sana pada waktu itu? Kinfei yang berkata dengan marah. Huo Yi berkata, dia mengaku padamu. Apa hubungannya denganku? Baik, baik, baiklah. Ini semua salahku. Kinfei yang menganggup tak berdaya. Mata Sangguan Feng Lan berbinar. Dia memandang Kinfei yang dan berkata, bagaimana dengan ini? Hem. Kinfei yang memandang Sangguan Feng Lan dengan curiga. Sangguan Feng Lan berkata, kamu harus sedikit menderita dan menjadi orang jahat lagi. Apa maksudmu? Kinfei yang mengerutkan kening. Kamu berpura-pura menyakitinya dan mempermalukannya di depan umum. Adikku adalah orang yang sangat sombong. Jika kamu melakukan itu, dia pasti akan membencimu. Kata Sangguan Feng Lan. Saya. Ketika Kinfei yang mendengar ini, dia bahkan ingin mengutuk. Kenapa dia punya ide busuk seperti itu? Jika dia benar-benar melakukan itu, Sangguan Qiyu tidak hanya akan terluka, tetapi dia juga akan dikritik karena tidak berperasaan. Huo Yi memikirkannya dengan serius dan menganggup. Saat ini, ini adalah ide tercepat dan paling efektif. Wajah Kinfei yang menjadi gelap. Dia berkata, jika kamu ingin pergi, kamu boleh pergi. Saya tidak ingin menjadi orang jahat. Aku tidak ada hubungannya dengan Sangguan Qiyu. Apa gunanya pergi? Sedangkan untuk Laner, jangan sebut-sebut lagi. Sebagai adik Sangguan Qiyu, jika dia maju, itu akan seperti orang tua yang mendisiplinkan anaknya. Itu akan membuat Sangguan Qiyu semakin memberontak. Jangan terlalu pelin-pelan. Sebagai seorang pria, Anda harus bertanggung jawab. Huo Yi berkata dengan nada menghina. Kinfei yang berkata dengan marah, jika saatnya tiba, akulah yang akan dikritik, bukan kamu. Tentu saja, kamu boleh bicara omong kosong seperti ini. Huo Yi berkata, selama kita bisa menghilangkan kecurigaan naga terhadap Sangguan Qiyu, apa masalahnya dengan dikritik? Kinfei yang sangat marah hingga dia menggertakkan giginya. Si brengsek ini adalah contoh klasik seseorang yang tidak tahu cara berbicara. Sebagai seorang pria, Anda harus bertanggung jawab dan sadar. Kamu tidak bisa melibatkan wanita lemah hanya karena reputasimu, terutama wanita yang sangat menyukaimu. Huo Yi menghela nafas. Bisakah kamu tidak bersikap sinis? Kinfei yang menatap Huo Yi dengan marah, lalu menatap Sangguan Feng Lan dan mengerutkan kening. Apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Ya. Potong simpul gordian. Kata Sangguan Feng Lan. Oke. Kinfei yang menganggup dan berkata, tapi aku punya permintaan kecil. Sebagai saudara perempuannya, dia tidak keberatan. Apa yang dia takutkan? Sangguan Feng Lan mengangkat alisnya dan berkata, ini semua karenamu. Kamu punya permintaan. Apa maksudmu ini semua karena aku? Apakah aku memaksa adikmu untuk mengaku padaku di depan umum? Kinfei yang berkata dengan marah. Sangguan Feng Lan juga marah dan berteriak, jika dia tidak menyukaimu, apakah dia akan mengambil inisiatif untuk mengaku padamu? Ini adalah kesalahanku. Kinfei yang mengerucutkan bibirnya. Jika seorang wanita tidak bersikap masuk akal, maka tidak ada cara lain untuk menghadapinya. Bukan salahmu, tapi salahku. Sangguan Feng Lan memelototinya. Baiklah-baiklah. Ini salahku, ini salahku. Anggap saja aku salah bicara. Itu bukan permintaan. Aku hanya memintamu untuk membantuku. Kinfei yang berkata tanpa daya. Lebih seperti itu. Sangguan Feng Lan memelototinya dan berkata, katakan padaku, kamu ingin aku membantumu apa? Kinfei yang berkata, bantu aku memukuli beberapa orang. Mencari seseorang. Sangguan Feng Lan terkejut dan bertanya dengan curiga, siapa? Kinfei yang melambaikan tangannya, dan kekuatan ilahi melonjak. Hantu dua orang dan satu binatang buas dengan cepat muncul di kehampaan. Itu benar. Mereka adalah Lin Yi, Tan Wu, dan anjing ilahi neraka. Sangguan Feng Lan memandang kedua orang dan satu binatang itu dan bertanya, siapa mereka bagimu? Apakah mereka berada di wilayah utara? Kinfei yang berkata, mereka berada di wilayah utara, dan mereka dianggap memiliki hubungan yang baik dengan saya. Oke. Selama mereka berada di wilayah utara, saya yakin saya dapat menemukannya. Kata Sangguan Feng Lan. Huo Yi mencondongkan tubuh ke depan dan berbisik, Laner, kamu tidak bisa terlalu yakin. Jika mereka mengubah penampilan mereka, di mana kamu akan menemukan mereka. Tidak apa-apa. Pokoknya, aku akan terus menangkapmu. Saat ini, saya dapat menggunakan surat perintah penangkapan ini untuk melakukan pencarian menyeluruh di seluruh kota di wilayah utara. Kata Sangguan Feng Lan. Dengan kata lain. Di permukaan, Anda mencari kami, tetapi sebenarnya, Anda membantu Kinfei yang menemukan orang. Huo Yi bertanya. Ya. Sangguan Feng Lan mengangguk. Lan, erku sungguh pintar. Huo Yi terkekeh. Kinfei yang berkata dengan nada menghina, apakah orang lain menyetujuinya. Dan Lanermu, apakah kamu tidak punya rasa malu? Aku menyukainya. Kenapa kamu peduli? Menurutku kamu hanya cemburu, cemburu, dan penuh kebencian. Huo Yi berkata dengan bangga. Cemburu padamu. Kamu terlalu banyak berpikir. Kinfei yang mencibir. Sangguan Feng Lan menatap keduanya tanpa berkata apa-apa dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku akan kembali dulu. Kalian bisa mengaturnya. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu keduanya merespons, dia berbalik dan terbang. Tunggu. Kinfei yang sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru memanggil. Hem. Sangguan Feng Lan berhenti dan menatapnya dengan curiga. Kinfei yang berkata, ada beberapa orang lagi, Anda harus membantu saya mengawasinya. Ada lagi. Sangguan Feng Lan tercengang. Hem. Kinfei yang mengangguk dan memadatkan bayangan leluhur iblis, Dong Zeng Yang, dan naga iblis. Dia berkata, ketiganya mungkin tidak berada di wilayah utara, tetapi aku masih ingin memastikannya. Sangguan Feng Lan memperhatikannya dengan cermat untuk beberapa saat. Setelah mengingat kemunculan leluhur iblis dan Dong Zeng Yang, dia mengangguk dan berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar lagi. Kinfei yang sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata. Sangguan Feng Lan tertegun dan langsung berkata dengan marah, bisakah kamu mengatakan semuanya sekaligus? Kinfei yang tersenyum malu dan memadatkan hantu manusia dan binatang. Orang itu adalah seorang pria parubaya. Tingginya lebih dari 1,9 meter dan mengenakan jubah seputih salju yang bersih. Rambut panjangnya menutupi bahunya dan fitur wajahnya terlihat jelas. Matanya sangat istimewa, seolah-olah terkondensasi dari es hitam. Matanya sangat jernih dan berkilauan dengan untayan cahaya ilahi. Dan binatang itu nampak seperti rusak kesturi, tetapi kepalanya seperti kepala naga, dan ekornya besar seperti ekor lembu. Tubuhnya juga tertutup sisik. Bentuknya seperti sisik ular, tetapi lebih mirip sisik naga. Lebih-lebih lagi. Di kepalanya ada dua tanduk. Seluruh tubuhnya berwarna merah dan mekar dengan cahaya terang. Ini. Api kilin. Huoyi menatap binatang itu dan berseru. Sangguan Fenglan juga sangat terkejut. Itu benar. Itu adalah kilin api. Dan pria ini juga sangat penting bagiku. Tetapi saya tidak yakin apakah mereka berada di wilayah utara. Jadi aku harus menyusahkan ketua istana untuk membantuku menemukannya. Kata Qin Fei Yang. Saya akan berusaha semampu saya. Setelah sangguan Fenglan selesai berbicara, dia berbalik dan segera pergi. Huoyi dengan penasaran menatap bayangan pria parubaya itu dan berkata, siapa dia? Mengapa dia begitu penting bagimu? Orang yang pernah menyelamatkan hidupku. Kata Qin Fei Yang. Pria parubaya ini adalah paman binatang suci yang menduduki laut tak berujung. Dia memiliki kesan yang mendalam tentang orang ini. Bukan hanya karena dia telah menyelamatkan hidupnya, tetapi juga karena segel di tubuh orang ini. Saat itu, orang ini menimbulkan masalah dan akhirnya ditekan oleh leluhur dan memasang segel di tubuhnya. Jika segel ini tidak dibuka, budidayanya akan tetap berada di alam dewa palsu selamanya. Dan terakhir kali, meninggalkan keajaiban. Menurut Tan Teli, paman binatang ilahi ini ingin memasuki lantai tiga untuk mencari leluhur guna membuka segel di tubuhnya. Ada pun kilin api. Menurut Tan Wu dan Helgat Haun, dia juga pergi sendirian. Saat itu, karena leluhur bisa datang ke dunia kuno dari lantai tiga, maka mungkin ada pintu masuk ke dunia kuno di lantai tiga. Begitulah dugaannya. Kilin api dan paman binatang ilahi berada di lantai ketiga atau di dunia kuno. Huo Yi bertanya dengan curiga, berapa banyak dari kalian yang telah memasuki dunia kuno kami? Kinfei yang berkata, hanya ini. Huo Yi menggoda, sepertinya dunia kuno kita masih sangat populer. Dunia kuno kuat karena batu jiwa dan kristal ilahinya. Kalau tidak, dunia ini tidak akan berbeda dengan benua lain. Kinfei yang berkata dengan ringan. Huo Yi berkata, lihatlah wajahmu yang meremehkan, lalu mengapa kamu datang ke sini? Jika bukan untuk menemukan leluhur, setan batin, dan sepupu besar, akankah aku datang ke sini? Kinfei yang mengerucutkan bibirnya. Apa? Kamu benar-benar memiliki iblis batin. Huo Yi terkejut. Jangan sebutkan itu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia menoleh untuk melihat serigala bermata putih yang masih melahap makanannya, dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Meskipun iblis batin sudah tiada, setidaknya masih ada serigala bermata putih, zautua, dan yang lainnya yang bertarung dengannya. Dia tidak sendirian. Hanya saja penyesalan di hatinya tak bisa hilang. Tentu saja. Ada juga kebencian terhadap naga es. Meskipun dia bisa hidup saat itu karena pil ilahi yang diberikan naga es kepadanya, hutang darahnya tidak dapat diimbangi. 2237. Malam berlalu. Keesokan paginya, awan gelap menutupi langit dan hujan mulai turun dengan deras. Kenapa masih hujan? Apakah karena ada bajingan yang akan melakukan sesuatu yang jahat hari ini? Bahkan surga pun tidak tahan, jadi mereka akan menyerang bajingan ini dengan petir. Huoyi menatap langit dan berkata dengan curiga. Wajah Kinfei yang berkedut, dan dia berkata dengan marah, tahukah kamu? Aku benar-benar ingin mencekikmu. Hai. Huoyi menyeringai dan berkata, apakah kamu ingin aku pergi dan membantumu? Lebih baik jika kamu pergi untukku. Kata Kinfei yang. Huoyi tertawa dan berkata, kalau begitu lupakan saja, jangan sampai laner salah paham. Kinfei yang menatapnya tajam dan mengaktifkan altar teleportasi. Huoyi menyeringai dan berkata, hati-hati, mungkin surga benar-benar akan menyambarmu dengan petir. Kurang ajar kau. Kinfei yang tiba-tiba meraung dan menendang Huoyi. Hai. Huoyi melintas dan langsung muncul beberapa mil jauhnya, matanya penuh ejekan. Aku akan mengurusimu saat aku kembali. Kinfei yang mendengus dingin dan melompat ke altar. Tujuan perjalanan ini tentu saja untuk pergi ke pavilion harta karun dan menemukan sangguan kiu. Adapun serigala bermata putih. Dia sudah kembali ke kastil untuk bercocok tanam di pengasingan sebelum fajar. Lagi pula, aturan waktu kastil adalah satu hari setara dengan sepuluh tahun. Dia tidak bisa menyianyiyakannya. Dan kultivasinya juga telah melangkah ke tahap awal Dewa Raja. Pavilion harta karun. Pagi-pagi sekali sudah ramai. Ada banyak sekali orang yang keluar masuk. Suara mendesing. Ketika Kinfei yang tiba di gerbang pavilion harta karun, kedua penjaga di gerbang segera menjadi waspada. Orang-orang yang keluar masuk juga buru-buru mundur ke samping, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mengapa orang ini datang ke pavilion harta karun pagi-pagi sekali? Tunggu sebentar. Apakah dia akan menghancurkan pavilion harta karun lagi? Ketika pavilion harta karun hancur, pavilion tersebut dibangun kembali keesokan harinya. Bagaimanapun juga, omset harian pavilion harta karun sangat besar. Kalau sehari tutup pasti rugi banyak. Jadi, bangunan di depannya masih baru. Kinfei yang, sudah ku bilang, jangan main-main. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Kedua penjaga itu menatap Kinfei yang dengan waspada. Apakah aku tipe orang yang suka main-main? Kinfei yang tersenyum. Ya. Keduanya menganggup dengan serius. Kinfei yang tidak punya pilihan selain berjalan menuju pintu. Kamu tidak bisa masuk. Kedua penjaga itu buru-buru menghentikan Kinfei yang. Mengapa? Kinfei yang mengerutkan kening. Kamu masih buronan, jadi kamu tidak bisa memasuki pavilion harta karun. Jika bukan karena perintah pramugara, kami pasti sudah menangkapmu saat kamu muncul. Ayo pergi. Penegak Istana Sembilan Surga mencarimu kemana-mana. Ketika mereka menerima berita itu, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kata kedua penjaga itu. Kinfei yang mencibir, bagaimana jika saya bersikeras untuk masuk. Kalau begitu kami hanya bisa menyinggung perasaanmu. Kedua penjaga itu berkata dengan suara yang dalam saat aura menyebar. Berhenti. Tapi pada saat ini, terdengar teriakan. Seorang wanita dengan gaun putih panjang dengan cepat keluar dari pavilion harta karun. Salam, pramugara. Kedua penjaga itu buru-buru membungkuk memberi hormat. Sangguan kiu menganggup dan menatap Kinfei yang sambil tersenyum. Anda di sini. Baiklah. Kinfei yang menganggup. Sangguan kiu berkata, kalau begitu, ikut aku masuk. Pelayan, kamu tidak bisa. Wajah kedua penjaga berubah saat mereka buru-buru menghentikan sangguan kiu. Apa? Sangguan kiu mengangkat alisnya. Steward, pavilion masters, dia belum dicabut. Bagaimana kalian bisa mengizinkannya masuk? Kami dapat memahami perasaan anda, tetapi anda harus mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Jika kau mengizinkannya masuk sekarang, bagaimana orang-orang akan membicarakan pavilion harta karun di belakang kita? Kedua penjaga itu berkata dengan cemas. Kamu benar. Pelayan sangguan, anda tidak dapat merusak reputasi pavilion harta karun karena urusan pribadi. Kerumunan di sekitarnya pun berusaha membujuknya. Wajah sangguan kiu sedikit pucat. Kinfei yang terus menatap sangguan kiu tanpa berkata apa-apa. Tatapan matanya sangat rumit. Jelaslah bahwa sangguan kiu benar-benar jatuh cinta padanya. Hal ini membuatnya sedikit ragu. Haruskah dia benar-benar menyakiti wanita ini? Meskipun itu hanya pertunjukan, sangguan kiu tidak tahu. Dia pasti akan menganggapnya serius. Betapa sedihnya dia saat itu. Dia benar-benar tidak tega menyakiti wanita yang menyukainya seperti ini. Kinfei yang, jika kamu tidak ingin melibatkannya, sebaiknya cepat. Tiba-tiba, suara sangguan Fenglan terdengar di benak Kinfei yang. Mem. Kinfei yang melirik kerumunan di sekitarnya. Tapi dia tidak melihat sangguan Fenglan. Dia seharusnya bersembunyi di Space Divine Item untuk mengawasinya. Mendesah. Kinfei yang menghela nafas dalam-dalam dan bergumam, jangan salahkan aku. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kemudian, wajahnya menjadi dingin ketika dia melihat ke arah sangguan kiu dan berkata, apakah aku memintamu untuk ikut campur dalam urusanku? Mem. Sangguan kiu tercengang. Dia menoleh untuk melihat Kinfei yang. Kerumunan orang di sekitarnya juga terkejut. Sangguan kiu telah banyak membantunya. Bagaimana dia bisa berbicara padanya dengan nada acuh-ta'acuh? Jangan menyanjung diri sendiri. Aku tidak butuh kamu ikut campur dalam urusanku. Juga, aku tidak akan pernah jatuh cinta pada wanita tak tahu malu sepertimu. Jadi tolong jangan ganggu aku lagi. Kinfei yang berkata tanpa ekspresi. Tubuh halus sangguan kiu sedikit gemetar saat mendengar ini. Air mata tiba-tiba menggenang di matanya. Kinfei yang, jangan pergi terlalu jauh. Sangguan kiu mampu dan cantik. Bagaimana mungkin dia tidak cukup baik untukmu? Kamu pikir kamu siapa? Dia menyukaimu karena leluhurmu telah mengumpulkan karma baik. Jangan anggap remeh. Kau mengerti. Kerumunan tiba-tiba meraum marah. Kinfei yang mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan nada meremehkan, kau terlalu menganggapnya penting. Jika dia tidak memiliki guru dan saudari yang kuat, dia tidak akan bisa menjadi manajer balai harta karun. Bagaimanapun, itu semua karena koneksinya. Kinfei yang, jangan pergi terlalu jauh. Saya mencapai apa yang saya miliki saat ini semua karena kemampuan saya sendiri. Teriak sangguan kiu. Anda, jangan bilang aku meremehkanmu. Jika kamu meninggalkan tuan dan adikmu, siapa yang akan mendengarkanmu? Kau jelas mengandalkan koneksimu. Kenapa kau tidak mengakuinya? Sepertinya kamu bukan saja tidak tahu bagaimana caranya dipermalukan. Kamu juga seorang wanita munafik. Kinfei yang mencibir. Anda, sangguan kiu menatap Kinfei yang dengan marah. Air matanya mengalir seperti mata air. Bajingan, manajer sudah menjagamu dengan baik. Beraninya kau mempermalukannya di depan umum. Aku tidak akan memaafkanmu. Kedua penjaga itu meraung dengan marah. Aura mereka meledak dan menerkam Kinfei yang. Kalian berdua. Kinfei yang mencibir. Gumpalan darah muncul dan menembus samudera ki mereka dengan kecepatan kilat. Ah! Kedua penjaga itu berteriak kesakitan. Mereka menutupi perut bagian bawah dan menatap Kinfei yang dengan amarah di mata mereka. Kinfei yang memandang mereka dengan sinis. Dia mencibir pada Kinfei yang dan berkata, lihat. Ini adalah kekuatanku, siapa kamu? Apakah kamu pikir aku akan menyukaimu? Sangguan kiu memejamkan mata karena kesakitan. Kamu harusnya tahu posisimu. Bukan berarti aku tidak cukup baik untukmu. Tapi kamu tidak cukup baik untukku. Aku akan mengatakannya lagi. Jangan ganggu aku lagi. Kalau tidak, aku tidak hanya akan membunuhmu, tapi aku juga akan menghancurkan semua pavilion harta karun di wilayah utara. Kinfei yang mencibir. Dia berbalik dan terbang ke udara. Kinfei yang, beraninya kamu mempermalukan adikku di depan umum. Kamu mendekati kematian. Di mana para penegah hukum hancurkan dia. Saat ini, sangguan Fenglan yang bersembunyi di kegelapan akhirnya muncul. Dia menatap Kinfei yang dan berteriak dengan marah. Segera setelah dia selesai berbicara. Sekelompok besar penegah hukum datang dari jauh. Pemimpinnya benar-benar Wang Yun. Setiap orang dari mereka tampak ganas. Sialan, apa kamu serius? Wajah Kinfei yang berubah dan dia diam-diam berkata dengan marah. Kalau aku tidak serius, bagaimana aku bisa membuat orang percaya padaku? Sebaiknya kau lari demi hidupmu. Sangguan Fenglan tertawa diam-diam. Lalu dia berlari ke arah sangguan Qiyu dan berkata dengan prihatin, kakak, kamu baik-baik saja. Jangan khawatir. Aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Benar-benar bikin pusing. Kinfei yang mengusap keningnya. Dia segera menggunakan formula pencapaian dan melarikan diri keluar kota. Wang Yun memimpin sekelompok penegak dan mengejarnya dengan agresif. Pantas saja dia. Kenapa aku tidak melihat kalau dia berengsek sebelumnya? Kita harus menangkapnya dan melampiaskan amarah kita pada sangguan Qiyu. Kerumunan di sekitarnya juga terbang ke udara dengan marah dan mengejar Kinfei yang. Hal ini benar-benar memancing amarah masa. Ledakan. Dengan datangnya aura yang menakutkan, seorang lelaki tua berambut putih muncul di langit di atas pavilion harta karun. Itu adalah Wakil Master Pavilion. Wakil Master Pavilion segera kalahkan Kinfei yang. Dia mempermalukan pengurus di depan umum dan ingin membunuh kita. Kedua pengawal yang laut Kinya hancur langsung berteriak dengan marah. Apa? Ini keterlaluan. Mendengar ini, Wakil Master Pavilion memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Dia menatap punggung Kinfei yang dan menghilang dalam sekejap. Nak, kamu sendirian sekarang. Sangguan Fenglan bergumam. Kemudian dia mendukung Sangguan Kiyu dan berjalan ke pavilion harta karun. Di luar kota, Kinfei yang melarikan diri ke pegunungan tanpa menoleh ke belakang. Dia tidak takut pada Wang Yun dan kelompok penegak hukumnya. Berdasarkan pengaturan yang disengaja dari Sangguan Fenglan, penegak hukum yang paling kuat adalah Tuan Dewa yang sempurna. Tuan Dewa yang sempurna tidak bisa menghentikannya sekarang. Akan tetapi, kedatangan Wakil Kepala Pavilion membuatnya lengah. Orang tua ini adalah salah satu orang paling berkuasa di wilayah utara. Meskipun dia biasanya sangat baik, sekali dia marah, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sama seperti saat dia memblokir Istana Surga ke-9. Bagaimanapun, Wakil Ketua Pavilion adalah seseorang yang tidak pernah bisa marah. Secepatnya, Wang Yun dan kelompoknya diguncang oleh Kinfei yang akan tetapi, aura Wakil Master Pavilion semakin dekat. Bagaimana Sangguan Fenglan melakukan sesuatu? Tidakkah dia tahu untuk memberitahu Wakil Master Pavilion tentang masalah sepenting itu sebelumnya? Nak, berhentilah berlari. Momen lain berlalu. Suara Wakil Master Pavilion tiba-tiba terngiang dalam pikiran Kinfei yang. Hem. Kinfei yang tertegun dan menoleh untuk melihat Wakil Master Pavilion. Apa artinya ini? Mungkinkah dia telah menganiaya Sangguan Fenglan dan bahwa Sangguan Fenglan benar-benar memberitahu Wakil Ketua Pavilion? Dia menghentikan langkahnya dengan curiga. Astaga! Wakil Master Pavilion berteleportasi dan mendarat di depan Kinfei yang. Melihat Kinfei yang yang terengah-engah, dia berkata tanpa berkata-kata, jika aku ingin membunuhmu, apakah menurutmu kamu dapat melarikan diri dari kota Naga Langit dengan kecepatanmu? Kinfei yang tersenyum malu. Tadi malam, Sangguan Fenglan mengirimiku pesan dan memberitahuku tentang rencanamu. Saya muncul hanya untuk bekerja sama dengan Anda. Wakil Master Pavilion tersenyum. Dewa Perang Abadi 2238. Jadi begitu. Aku benar-benar mengira kau ke sini untuk memburuku. Kinfei yang tersenyum pahit. Sejujurnya, dia sungguh takut. Wakil Master Pavilion menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Terima kasih karena selalu memikirkan Pavilion Harta Karun dan Istana Sembilan Surga kami. Kinfei yang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, kamu terlalu sopan, ini yang harus saya lakukan. Apa yang harus Anda lakukan? Wakil Master Pavilion bergumam dan mendesah. Di dunia ini, aku khawatir hanya kau yang akan berpikir seperti ini. Jika itu orang lain, siapa yang berani peduli dengan hidup dan mati Pavilion Harta Karun dan Istana Sembilan Surga kita? Belum lagi makhluk hidup di seluruh wilayah utara. Kinfei yang menggaruk kepalanya dan tertawa. Sekarang setelah kamu mengatakannya, itu membuatku merasa sedikit malu. Wakil Master Pavilion menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu benar-benar tidak punya perasaan apapun terhadap Little Q. Ekspresi Kinfei yang membeku. Dia berkata tanpa daya, senior, bisakah kita tidak membicarakan topik ini? Baiklah. Sepertinya kalian berdua memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Wakil Master Pavilion menghela nafas. Perasaan tidak bisa dipaksakan. Pada akhirnya, kedua belah pihak akan menderita. Saya juga sangat berharap agar Sangguan Kiyu dapat menemukan seorang pria yang kepadanya dia dapat mempercayakan hidupnya. Kata Kinfei yang Wakil Master Pavilion berkata, kalau begitu biarkan waktu menghapus semua ini. Kinfei yang mengangguk. Seiring berjalannya waktu, Sangguan Kiyu secara alami akan melupakannya. Baiklah, aku akan mengembalikannya padamu. Kinfei yang mengeluarkan peta laut naga langit dan menyerahkannya kepada Wakil Master Pavilion. Wakil Master Pavilion tercengang dan tersenyum. Jika kamu tidak mengambil inisiatif untuk mengeluarkannya, aku akan melupakan benda ini. Setelah mengatakan itu, dia mengambil peta itu dan menyimpannya. Kinfei yang tiba-tiba menyadari bahwa Wakil Master Pavilion masih memegang tongkat di tangannya. Dia sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, bukankah Tetua Agung sudah memberimu penawarnya? Mengapa kamu masih memegang tongkat? Wakil Master Pavilion melihat tongkat di tangannya dan berkata, saya sudah menggunakannya selama bertahun-tahun, saya sudah lama terbiasa dengannya. Lagipula, saya sudah tua, memegang tongkat adalah hal yang biasa. Baiklah. Kinfei yang tersenyum tak berdaya. Ledakan. Saat ini, aura mengerikan datang dari jauh. Kinfei yang mengangkat kepalanya dan melihat sekelompok orang melesat di langit bagaikan kilat, menuju ke arah mereka. Orang yang memimpin adalah Wang Yun dan sekelompok penegah hukum. Di belakang mereka ada banyak orang. Jumlahnya ada beberapa ribu. Mereka semua ada di sini untuk memperjuangkan keadilan bagi sangguan kiyu. Meskipun orang tua ini tahu bahwa ini adalah rencanamu, yang lain tidak. Kamu sudah membuat orang-orang marah. Berhati-hatilah di masa depan. Wakil Master Pavilion terkekeh. Kinfei yang mengerutkan kening. Mengapa aku merasa seolah-olah kamu menikmati kemalanganku? Bukankah seharusnya aku melakukan itu? Ketika kau dan Huo Yi menghancurkan pavilion harta karunku di depan semua orang, kau membuat pavilion harta karunku kehilangan muka. Kata Wakil Master Pavilion. Bukankah ini karena situasinya? Kinfei yang merasa dirugikan. Tapi itu fakta yang tak terbantahkan bahwa kamu menghancurkan pavilion harta karunku. Baiklah. Karena kita akan mengadakan pertunjukan, kita harus tampil habis-habisan. Apakah kalian siap? Kata Wakil Master Pavilion. Siap untuk apa? Kinfei yang curiga. Wakil Master Pavilion tidak menjawab, tetapi senyum jenaka tersungging di wajahnya. Melihat senyuman itu, Kinfei yang merasakan firasat buruk dalam hatinya. Segera setelah. Sebelum dia bisa bereaksi, Wakil Master Pavilion menamparkan dadanya. Bajingan tua. Kinfei yang tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, disertai suara gemuruh, dan menghantam pegunungan di bawah seperti meteorit. Beberapa gunung rata dengan tanah di tempat itu. Beraninya kau memarahiku. Wakil Ketua Pavilion mengangkat alisnya. Tapi saat dia hendak menyerang lagi, ekspresinya sedikit terkejut. Segera setelah. Dia buru-buru melambaikan tangannya, dan setetes darah merah cerah naik ke udara dan melayang di depannya. Ini adalah darah yang dimuntahkan Kinfei yang sebelumnya. Bukankah seharusnya darah naga berwarna ungu emas? Tapi kenapa darahnya biasa? Wakil Master Pavilion tercengang. Tidak hanya sama dengan darah biasa, tapi bahkan tidak ada jejak kekuatan naga. Apa yang sedang terjadi? Wakil Master Pavilion, di mana Kinfei yang? Sekelompok orang terbang dan mengepung Wakil Ketua Pavilion, bertanya dengan marah. Di bawah. Wakil Ketua Pavilion menunjuk ke tanah di bawah, tetapi matanya tertuju pada setetes darah. Cepat turun dan seret dia keluar. Semua orang langsung bergegas turun. Wang Yun menatap ke tanah di bawahnya, lalu menatap darah di hadapan Wakil Master Pavilion, dan bertanya dengan curiga, Tuan Wakil Master Pavilion, mengapa Anda menatap darah ini? Wakil Kepala Pavilion kembali sadar, menoleh untuk melihat Wang Yun, dan bertanya, Sepertinya kamu dipanggil Wang Yun, kan? Ya. Wang Yun buru-buru mengangguk. Wakil Master Pavilion dari Pavilion Harta Karun sebenarnya mengetahui namanya, dia benar-benar tersanjung. Aku mendengar dari Sangguan Feng Lan bahwa kamu ambisius dan bertanggung jawab. Kamu cukup cakap. Wakil Ketua Pavilion tertawa. Tidak-tidak. Itu semua karena kepemimpinan Kepala Istana. Wang Yun buru-buru melambaikan tangannya. Wakil Master Pavilion berkata, Sangguan Feng Lan dapat dianggap sebagai orang kepercayaanmu, kau seharusnya tahu banyak hal, kan? Ini. Wang Yun mau tidak mau harus waspada. Apakah dia bertanya tentang privasi Kepala Istana? Jangan salah paham. Aku hanya ingin bertanya padamu, apakah kekuatan garis keturunan Kinfei yang adalah darah naga ungu emas? Kata Wakil Master Pavilion. Jadi begitulah. Wang Yun menghela nafas lega dan mengangguk. Saya mendengar dari Kepala Istana bahwa itu adalah darah naga ungu emas. Apa kamu yakin? Wakil Master Pavilion bertanya. Ya. Ketika dia berhadapan dengan Yin Hui, Kepala Istana melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, itu pasti tidak palsu. Kata Wang Yun. Karena itu darah naga ungu emas, lalu kenapa darahnya sama dengan darah kita sekarang? Wakil Master Pavilion menatap lagi ke arah darah yang mengambang di kehampaan. Sama. Wang Yun tertegun, dan segera melihat setetes darah, dan berkata dengan terkejut, Mungkinkah ini? Itu benar. Ini adalah darah Kinfei yang Wakil Master Pavilion mengangguk. Itu tidak mungkin. Apa yang dilihat oleh Kepala Istana saat itu adalah darah naga berwarna ungu emas. Saya mendengar bahwa Yin Hui dan Tetua Yun juga mengetahuinya. Kata Wang Yun. Ini sungguh aneh. Kekuatan garis keturunan tidak mungkin berubah. Mungkinkah Kinfei yang yang kita lihat sekarang bukanlah Kinfei yang yang asli. Wakil Master Pavilion terkejut. Bukan Kinfei yang yang asli. Tuan, apakah maksudmu dia sedang ditiru? Kata Wang Yun. Wakil Master Pavilion gemetar dan melihat ke bawah. Wakil Master Pavilion, dia sudah pergi. Kami telah mencari di sekitar, tetapi kami tidak dapat menemukan Kinfei yang. Orang-orang di bawah menatap Wakil Master Pavilion dan berkata. Dia pergi. Wakil Master Pavilion tertegun, dan dia segera melepaskan rasa ilahinya dan melihat ke bawah. Benar saja, dia tidak menemukan Kinfei yang. Ini bukan masalah kecil. Jika seseorang benar-benar menyamar sebagai Kinfei yang, maka mereka mungkin sedang merencanakan sesuatu. Wakil Master Pavilion, aku harus segera melaporkan masalah ini kepada Master Istana, jadi aku permisi dulu. Wang Yun membungkuk. Baiklah. Wakil Master Pavilion mengangguk. Para penegak Istana Sembilan Surga, ikutlah bersamaku. Wang Yun berteriak dingin dan terbang kembali ke kota naga langit seperti kilat. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi? Para penegak lainnya saling berpandangan, dan dengan perut penuh keraguan, mereka bergegas mengikutinya. Wakil Ketua Pavilion mengangkat alisnya, dan dengan sekejap, menghilang tanpa jejak. Apa yang sedang terjadi? Kami belum menemukannya, kenapa mereka semua pergi? Apa yang harus kita lakukan? Teruslah mencari, sampah sombong dan angku ini, kita harus menemukannya. Kemarahan di hati setiap orang tidak bisa dipadamkan. Kembali ke Kin Feiyang. Saat ini, dia telah melarikan diri ke tepi laut naga langit dan bertemu dengan Huo Yi. Mengapa keadaanmu begitu menyedihkan? Huo Yi menatap Kin Feiyang yang berlumuran darah dengan heran. Itu semua karena ide busukmu. Jika aku tidak memiliki seni penyembunyian dan liontin giyok bulan ilahi, aku pasti sudah terpotong-potong sekarang. Kin Feiyang memelototi Huo Yi dengan tajam, lalu menundukan kepalanya untuk melihat dadanya yang hancur, merasa sangat kesal di dalam hatinya. Wakil Ketua Pavilion ini benar-benar kejam. Dia hampir mengambil nyawanya. Haha. Huo Yi tidak bisa menahan tawa dan bertanya apakah itu berarti rencana kita sangat berhasil. Kin Feiyang tidak bisa mengganggunya, mengeluarkan pil kehidupan dan melemparkannya ke mulutnya. Berdengung. Pada saat ini, kristal gambar itu bergerak. Kin Feiyang terkejut, mengeluarkan kristal gambar dan bayangan dengan cepat muncul. Itu adalah Wakil Master Pavilion. Wakil Master Pavilion berdiri di atas puncak gunung dengan senyum tipis di wajah tuanya dan menggoda, cukup lincah, bisa lolos dalam sekejap mata. Kin Feiyang terdiam, jika saya tidak gesit, saya akan kehilangan nyawa saya. Wakil Kepala Pavilion mengerutkan kening dan berkata, jadi, orang yang tadi itu benar-benar kamu. Kalau bukan aku, lalu siapa? Lihat, lukanya masih ada. Kin Feiyang berkata dengan kesal. Wakil Master Pavilion menatap luka di dada Kin Feiyang, lalu mengerutkan kening, kalau begitu, bagaimana mungkin kekuatan garis keturunanmu adalah darah biasa? dan Kin Feiyang tertegun, menatap noda darah di tubuhnya, dan tiba-tiba berkata, kamu mengirim pesan karena ini. Ya, orang tua ini mengira seseorang menirumu. Wakil Master Pavilion mengangguk. Salahkan aku, salahkan aku. Tidak ada nabi yang akan memberitahumu tentang hal ini. Kin Feiyang tersenyum pahit. Dia tidak menyangka bahwa perubahan kekuatan garis keturunan akan menyebabkan kesalahpahaman yang begitu besar. Ledakan. Pada saat ini, aura mengerikan lainnya turun. Siapa kamu? Beraninya kamu menyamar sebagai Kin Feiyang dan Huo Yi. Diringi dengan teriakan yang menusuk tulang, sangguan Fenglan turun ke atas Kin Feiyang dan Huo Yi. Kin Feiyang dan Huo Yi menatap sangguan Fenglan dengan heran. Apakah sangguan Fenglan juga salah paham? Katakan. Teriak sangguan Fenglan, dia tampak siap bertarung kapan saja. Tenang, tenang. Kami semua hadir secara langsung, dan kami akan mengganti rugi sepuluh kali lipat jika itu palsu. Keduanya buru-buru berkata, En. Sangguan Fenglan mengerutkan kening, dan akhirnya melihat bayangan Wakil Ketua Pavilion, dan berkata, sepertinya Wakil Ketua Pavilion juga membedakan antara yang asli dan yang palsu. Yang satu adalah darah naga ungu emas, dan yang satunya lagi adalah darah biasa. Ini pasti akan membuat orang curiga. Wakil Ketua Pavilion tertawa. Ya. Saya menerima pesan Wang Yun dalam perjalanan, dan saya segera datang ke sini untuk memeriksanya. Setelah sangguan Fenglan selesai berbicara, dia memandang Kin Feiyang dan Huo Yi, dan berkata, Apa yang terjadi? Karena Wakil Master Pavilion dapat mengirim pesan kepada Kin Feiyang, itu berarti identitas Kin Feiyang dan Huo Yi memang bukan masalah. Karena kristal gambar hanya bisa dibuka oleh pemiliknya. Tapi mengapa darah naga ungu emas menjadi kekuatan garis keturunan biasa? 2.239 Kin Feiyang tersenyum pahit dan berkata, Itu karena leluhur. Leluhur. Wakil Master Pavilion dan sangguan Fenglan tercengang. Mereka bertanya serempak, Apakah Anda berbicara tentang Kin Batian? Ya, Kin Feiyang mengangguk. Sangguan Fenglan berkata, Kamu pernah melihatnya? Ya, kami bisa lolos dari bagian terdalam berkat bantuan leluhur. Kin Feiyang menjelaskan situasi saat itu secara singkat. Jadi begitulah adanya. Sangguan Fenglan dan Wakil Ketua Pavilion mendapat pencerahan. Wakil Master Pavilion tersenyum dan berkata, Saya minta maaf karena telah membuat kesalahan sebesar itu. Sangguan Fenglan juga tampak menyesal. Tidak apa-apa. Kamu hanya mengkhawatirkanku. Kin Feiyang tersenyum. Karena kekuatan garis keturunanmu telah disembunyikan, selama kamu mengubah penampilanmu sekarang, para naga tidak akan bisa menemukanmu, kan? Kata sangguan Fenglan. Ya. Setelah berhadapan dengan naga leluhur dari klan Naga Api, aku akan bersiap untuk menghilang. Kata Kin Feiyang. Lalu kamu berencana pergi ke mana? Wakil Ketua Pavilion bertanya. Kin Feiyang tersenyum dan berkata, saya akan pergi ke Dongling, Gurun Barat, dan Gurun Selatan untuk mencari orang. Kalau begitu, saya harus bergantung pada Anda. Mengandalkan kami. Wakil Ketua Pavilion dan Sangguan Fenglan saling berpandangan, ada sedikit keraguan di mata mereka. Kin Feiyang berkata, asalkan kamu punya altar teleportasi yang mengarah langsung ke tiga wilayah ini. Jadi itu yang sedang kamu pikirkan. Sangguan Fenglan menganggup dan berkata, tapi ada terlalu banyak orang di Istana Sembilan Surga. Aku khawatir itu tidak pantas. Altar teleportasi Istana Nenehaven berada di Alun-Alun di atas Stairway to Heaven. Ada banyak orang yang datang dan pergi. Lagi pula, mengaktifkan altar akan menyebabkan keributan besar dan pasti akan membuat orang lain khawatir. Wakil Master Pavilion berkata, memang tidak tepat untuk pergi ke Istana Sembilan Surga. Datanglah dan temui aku saat waktunya tiba. Aku akan mengirimmu ke sana. Terima kasih. Kin Feiyang dan Huoyi saling memandang dan buru-buru menangkupkan tangan untuk berterima kasih padanya. Begitu Wakil Ketua Pavilion ini membuka mulutnya, dia akan memberikan bantuan besar kepada mereka. Wakil Master Pavilion bertanya, apakah kamu benar-benar percaya diri dalam berhadapan dengan naga leluhur? Bahkan jika dia memiliki artefak ilahi yang menentang surga, dia tetap harus mati. Kata Kin Feiyang. Baiklah. Kalau begitu orang tua ini akan menunggu kabar baikmu. Wakil Master Pavilion tertawa dengan suara serak. Setelah bayangan Wakil Master Pavilion menghilang, Kin Feiyang menatap sangguan Feng Lan dan bertanya, apakah adikmu baik-baik saja? Jika itu kamu, apakah kamu mampu mengatasinya? Sangguan Feng Lan memutar matanya ke arahnya. Bagaimana Anda bisa menyalahkan saya? Itu ide kamu dan Huoyi. Kata Kin Feiyang. Aku tidak bilang aku menyalahkanmu. Meskipun dia sangat sedih sekarang, setidaknya kita telah mencapai tujuan kita. Juga, sebaiknya kamu tidak tinggal di sini. Karena banyak orang yang mencarimu saat ini. Tidak dapat dihindari bahwa mereka akan datang ke sini. Kata sangguan Feng Lan. Kin Feiyang menganggup dan berkata, baiklah, kalau begitu mari kita pergi ke Pulau Raja Kura-Kura. Bagaimanapun, Pulau Raja Kura-Kura adalah satu-satunya jalan menuju wilayah utara. Kalau begitu, kalian harus berhati-hati. Bagaimanapun, itu adalah naga leluhur. Kita tidak bisa gegabuh. Kata sangguan Feng Lan. Aku tahu. Kin Feiyang menjawab. Berbicara tentang Pulau Raja Penyu, dia memikirkan matman dan bertanya, bagaimana kabar matman akhir-akhir ini? Sejak kau meninggalkan Istana Sembilan Surga, dia selalu menyendiri. Sekarang dia tidak membuat masalah lagi, aku masih belum terbiasa dengan hal itu. Sangguan Feng Lan tertawa. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tertawa, bagaimana dengan Long Tianyu? Dia baik-baik saja juga. Kata sangguan Feng Lan. Kin Feiyang mengangguk. Berdengung. Tiba-tiba, suara mendengung dan gemetar datang dari lengan sangguan Feng Lan. Sangguan Feng Lan tertegun dan mengeluarkan kristal gambar. Sosok ilusi dengan cepat mengembun menjadi bentuk. Itu adalah Tetua Agung. Salam, Tetua Agung. Sangguan Feng Lan membungkuk. Kin Feiyang dan Huoyi saling berpandangan dan buru-buru membungkuk kepada Tetua Agung. Kalian juga ada di sini. Sang Tetua Agung memandang keduanya dan tersenyum. Keduanya mengangguk. Tapi Grand Elder mengabaikan mereka berdua. Wajahnya menjadi sedikit gelap ketika dia memandang ke arah sangguan Feng Lan dan berkata, segera pergi ke Istana Ilahi. Pergi ke Istana Ilahi. Sangguan Feng Lan tercengang. Baru saja, ada berita dari Istana Ilahi bahwa seorang lelaki tua masuk ke Istana Ilahi bersama seorang gadis dan mencuri ratusan miliar batu jiwa dari kami. Kata Tetua Agung dengan suara yang dalam. Apa? Sangguan Feng Lan tercengang. Kin Feiyang dan Huoyi juga saling memandang. Mereka menerobos masuk ke Istana Ilahi dan mencuri ratusan miliar batu jiwa. Siapa yang berani melakukannya? Siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut? Tetua Agung memandang ke arah sangguan Feng Lan dan berkata, orang tua ini tidak bercanda. Ayo pergi dan lihat segera. Oke. Sangguan Feng Lan menganggup dan mematikan kristal gambar. Dia mengucapkan beberapa patah kata kepada Kin Feiyang dan Huoyi, lalu membuka altar dan segera pergi. Saudara Huo, apakah Anda yakin Tetua Agung tidak bercanda? Kin Feiyang mengerutkan kening. Huoyi terdiam. Bagaimana Grand Elder bisa bercanda tentang hal semacam ini? Kemudian, hati Kin Feiyang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Seseorang harus mengetahuinya. Istana Ilahi ini adalah markas rahasia Istana Empyrean. Hanya murid-murid yang telah mencapai tingkat dewa tertinggi yang memenuhi syarat untuk memasuki Istana Ilahi. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya fondasi Istana Ilahi. Tetapi sekarang, seseorang benar-benar berlari ke Istana Ilahi dan mencuri ratusan miliar batu jiwa. Dan hanya ada satu yang tua dan satu yang muda. Jika memang begitu, maka betapa mengerikankah kekuatan lelaki tua dan muda ini? Kin Feiyang bertanya dengan curiga, di mana Istana Ilahi? Ada banyak rumor tentang Istana Ilahi di Istana Empyrean dan Kota Sembilan Naga. Ada yang mengatakan bahwa Istana Ilahi berada di Laut Naga Langit. Ada yang mengatakan bahwa Istana Ilahi berada di daerah terlarang lainnya. Beberapa orang mengatakan bahwa Istana Ilahi tersembunyi di sudut terpencil wilayah utara. Singkatnya, ada perbedaan pendapat. Namun tidak banyak orang yang benar-benar mengetahuinya. Namun, sebagai murid dari Wakil Ketua Istana, Huo Yi harus mengetahui lokasi sebenarnya dari Istana Ilahi. Huo Yi merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Sejujurnya, aku benar-benar tidak tahu lokasi Istana Ilahi. Mencoba menipuku lagi. Jangan lupa, kaulah yang memberitahuku tentang keberadaan Istana Ilahi. Kata Kin Feiyang. Apakah begitu? Kenapa aku tidak ingat? Huo Yi tertawa. Kin Feiyang memutar matanya. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia memasuki puncak Sein, Huo Yi telah menyebutkan Istana Ilahi. Namun dia tidak memaksanya. Karena kepribadian Huo Yi, dia punya gambaran kasar. Kalau dia tidak mau mengatakan sesuatu, sekalipun ada pisau di lehernya, itu akan percuma. Menyingkirkan keraguan dalam hatinya, Kin Feiyang berangkat dan terbang menuju Pulau Raja Penyu. Berurusan dengan naga leluhur merupakan prioritas utama. Pulau Raja Penyu. Tenang seperti biasanya. Meski Mat Man sudah lama tidak berada di sini, hewan laut di dekatnya masih menganggap tempat ini sebagai kawasan terlarang dan tidak berani menginjakan kaki di atasnya. Kin Feiyang berdiri di atas Pulau Raja Penyu dan mengamati laut di sekitarnya. Setelah beberapa saat, dia menoleh ke arah Huo Yi dan berkata, Saya tidak tahu kapan mereka akan tiba. Mengapa Anda tidak berjaga di luar sementara saya pergi ke kastil untuk bercocok tanam? Mengapa aku tidak pergi berkultivasi sementara kamu berjaga di luar? Huo Yi berkata dengan ketidakpuasan. Kamu memiliki dasar kultivasi yang kuat, tetapi kamu masih perlu berkultivasi. Kin Feiyang memutar matanya ke arahnya, mengabaikannya, dan langsung pergi ke kastil. Aula yang semula kosong kini tertata rapi dengan meja kopi, meja, kursi, dan lain sebagainya. Dan itu bersih tanpa noda. Kin Feiyang tercengang. Ia menatap teratai api yang sedang berjongkok di tanah dan membersihkan meja kopi, lalu berkata sambil tersenyum, Cepat sekali. Ini hanya biola sederhana. Teratai api berdiri dan tersenyum. Meja dan meja kopi sudah cukup. Kata Kin Feiyang. Tidak cukup, tidak cukup. Karena ini rumah, maka harus ditata dengan baik. Kirim aku ke dunia kura-kura hitam sekarang. Aku akan membeli beberapa barang, seperti rak buku, meja, karpet, tanaman pot, dan hiasan di dinding. Kata teratai api. Apakah ada kebutuhan untuk melalui begitu banyak masalah? Kin Feiyang tidak berdaya. Tentu saja ada. Singkatnya, jangan khawatir. Serahkan saja urusan sepele ini padaku. Kata teratai api. Baiklah. Kin Feiyang mengangguk. Tiba-tiba, dia melihat ada nama lain di pintu tiga ruang kultivasi di sisi kiri aula. Ruang budidaya pertama bernama Kin Feiyang. Nama ruang kultivasi kedua tertanam dengan kata-kata, tidak tahu berterima kasih. Ruang kultivasi ketiga diberi nama teratai api. Anda. Kin Feiyang curiga. Ini adalah ide serigala bermata putih. Dikatakan bahwa karena sekarang ada kamar tambahan, tidak perlu berdesakan. Semua orang bisa menempati satu kamar. Biar kupikirkan dulu. Masuk akal. Itulah sebabnya kami menulis nama kami. Teratai api tersenyum. Baiklah. Kin Feiyang mengangguk. Kalau begitu, kirimkan ke dunia penyu hitam. Kata teratai api. Kin Feiyang melambaikan tangannya dan teratai api menghilang. Aku sangat bosan. Kemudian, Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan memasuki ruang budidaya. Tidak ada perubahan di ruangan ini. Altar, kotak besi, kitab pil, tungku pil, dan api pil semuanya berada pada posisi semula. Satu hari setara dengan sepuluh tahun. Saya harus cepat berkultivasi. Gumam Kin Feiyang. Dia mengeluarkan setumpuk besar batu jiwa dan duduk bersila di tanah, mulai memurnikannya. 2240. Dalam sekejap mata. Di luar, setengah tahun telah berlalu. Setengah tahun, 180 hari. Di dalam kastil, 1800 tahun telah berlalu. Kin Feiyang telah menghitung waktu yang dibutuhkan untuk menerobos dari tahap awal alam Raja Ilahi ke tahap awal alam Raja Ilahi. Setelah menerobos ke tahap awal alam Dewa Ilahi, dia dapat memurnikan sekitar 500 batu jiwa sehari. Dan dari tahap awal alam Dewa Ilahi ke tahap awal alam Dewa Ilahi, dia harus memurnikan 1 miliar batu jiwa. 1 miliar dibagi 500 sama dengan 2 juta. Kemudian diubah menjadi tahun, menjadi 5480 tahun. Dengan kata lain. Jika berada di luar, Kin Feiyang akan membutuhkan lebih dari 5000 tahun untuk menerobos ke tahap awal alam Raja Ilahi. Namun jika dihitung berdasarkan waktu di dalam istana. Satu hari adalah 10 tahun, 10 hari adalah 100 tahun, 100 hari adalah 1000 tahun. 5480 tahun berarti dia hanya membutuhkan 548 hari. Itu sekitar 1 tahun 5 bulan. Dalam 1 tahun 5 bulan, dia bisa menerobos dari tahap awal alam Raja Ilahi ke tahap awal alam Raja Ilahi. Dan sekarang, dia telah mengasingkan diri selama 6 bulan. Dengan kata lain. Sekarang, dia hanya membutuhkan 11 bulan lagi pengasingan untuk melangkah ke tahap awal alam penguasa Ilahi. Bahkan dia sendiri merasa kecepatan ini luar biasa, apalagi yang lain. Selama periode ini, Fire Lotus juga telah mendekorasi kastil sepenuhnya. Kastil yang awalnya gelap gulita kini menjadi mewah dan megah. Ada karpet berbulu di tanah. Pada dinding dan pilar batu tergantung segala macam hiasan dan potret. Di sudut aula, tangga, dan koridor di lantai 2, terdapat tanaman pot yang indah. Ada pepohonan hijau subur. Ada bunga berwarna-warni. Bahkan di ruang budidaya, Fire Lotus telah menempatkan tempat tidur, meja, rak buku yang indah, dan sebagainya. Dan apakah itu aula atau ruangan? Ada permata putih susu yang tergantung. Seperti lampu, mereka menerangi seluruh kastil. Dalam kata-kata teratai api, meskipun para kultifator tidak perlu tidur, mereka tetap perlu istirahat sesekali. Lebih-lebih lagi. Dengan benda-benda ini, rasanya seperti rumah yang utuh. Di kamar Qin Fei Yang, Fire Lotus telah mendekorasinya dengan cermat. Lantainya ditutupi karpet seputih salju. Di sebelah kiri, ada meja, rak buku, dan kursi yang tertata rapi. Di atas meja terdapat beberapa pot tanaman kecil dengan bunga-bunga indah. Di dinding yang paling mencolok tergantung delapan potret. Mereka adalah Kaisar Qin, Kaisar Hong, Kaisar Chen, Putri Duyung, Tan Tai Li, dan kakek Qin Fei Yang, Lu Yun beserta orang tuanya. Semua potret ini digambar oleh Fire Lotus sendiri. Ekspresi setiap orang digambar dengan jelas, seolah-olah mereka adalah orang sungguhan. Dari sini terlihat bahwa teratai api telah berupaya sekuat tenaga. Mengaum. Itu juga pagi ini. Raungan binatang buas datang dari laut yang jauh, memecah kesunyian. Qin Fei Yang, ada yang tidak beres. Suara Huo Yi juga dikirim ke kastil kuno. Suara mendesing. Qin Fei Yang segera membuka matanya. Dua sinar cahaya keluar dari matanya. Kemudian, dia bangkit dan melihat ke meja dan tempat tidur. Lalu, dia melihat potret di dinding. Dia tidak bisa menahan senyum. Gadis Yang mengemaskan. Bergumam pada dirinya sendiri, Qin Fei Yang meninggalkan kastil kuno dan muncul di samping Huo Yi. Lihat. Huo Yi menunjuk ke laut di depan. Qin Fei Yang mendonga dan melihat bahwa laut di depannya penuh dengan ombak yang bergulung-gulung, menutupi langit dan matahari. Di tengah ombak, auman binatang tak ada habisnya. Tidak diketahui berapa banyak binatang laut yang bergegas ke sini. Ini gelombang besar. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Ya, ini adalah gelombang pasang. Namun sejauh pengetahuanku, tidak pernah ada gelombang pasang binatang di tepi laut naga langit. Kata Huo Yi. Apa maksudmu? Qin Fei Yang terkejut. Naga. Huo Yi berkata dengan suara yang dalam. Naga. Qin Fei Yang berbisik. Meskipun kami mengira naga akan mencari di laut naga langit, kami tidak menyangka naga bisa memerintahkan binatang laut ini. Kata Huo Yi. Qin Fei Yang berkata, Maksudmu, naga leluhur memerintahkan binatang laut di laut naga langit untuk membantu menemukan kita? Pasti begitu. Kalau tidak, bagaimana naga bisa datang ke sini secepat ini? Kata Huo Yi. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, kita belum merasakan aura naga ilahi, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Huo Yi mengangguk. Keduanya menatap laut di depan mereka tanpa berkedip. Gelombang pasang semakin dekat ke Pulau Raja Penyu. Ledakan. Tiba-tiba, aura naga yang menakutkan melonjak dari belakang gerombolan binatang itu. Itu kekuatan naga. Tatapan Huo Yi bergetar. Mereka tidak asing dengan kekuatan naga ini. Itu adalah kekuatan naga dari naga leluhur. Itu benar-benar dia. Gumam Qin Fei Yang. Ada banyak binatang laut yang tak terhitung jumlahnya di laut naga langit. Meminta bantuan mereka secara alami akan menghemat banyak waktu. Naga leluhur ini juga pintar. Ledakan. Retakan. Gelombang monster telah memasuki Pulau Turtle King. Di tempatnya berada, ombak besar bergulung dan pulau itu tenggelam. Ini adalah sebuah bencana. Sulit membayangkan seperti apa jadinya jika gelombang binatang ini memasuki wilayah utara. Siap-siap. Huo Yi menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Qin Fei Yang mengangguk, sosoknya bersinar, dan menghilang tanpa jejak. Naga. Huo Yi bergumam. Di matanya, cahaya dingin yang kuat muncul. Sebuah aura keluar dari tubuhnya. Tidak ada yang bisa melewati tempat ini. Dengan raungan rendah, api muncul dan menyapu langit dalam sekejap, membawa aura destruktif, menerkam ke arah gelombang monster di depan. En. Itu dia. Dia adalah salah satu orang yang dicari para naga. Gelombang binatang buas sedang gempar. Ya, akulah orang yang dicari para naga. Huo Yi tersenyum dingin, dan api yang terbentuk oleh kekuatan ilahi menutupi langit dan bumi, langsung melenyapkan sejumlah besar binatang laut. Laut tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Apa? Sangat kuat. Cepat mundur. Melihat hal itu, makhluk laut di belakang pun buru-buru berbalik dan lari ketakutan. Sungguh banyak sampah yang tidak berguna. Tapi saat ini, disertai mendengus dingin, seorang pria kekar melangkah di atas ombak dan memasuki garis pandang Huo Yi. Ya, dia adalah naga leluhur dari klan Naga Api. Masih sama seperti terakhir kali, sombong, angkuh, dan sombong. Murid Huo Yi berkontraksi. Di mana Kinfei Yang? Naga leluhur berbicara sambil berjalan ke arah Huo Yi selangkah demi selangkah, menatapnya seolah sedang melihat seekor semut. Mata Huo Yi berbinar, dan dia tersenyum dan berkata, jika saya mengatakan bahwa Kinfei Yang sudah mati, apakah Anda percaya? Mati. Naga leluhur tercengang. Segera setelah. Sedikit niat membunuh muncul di matanya. Tidak masalah jika kamu tidak mengatakannya. Bagaimanapun, selama dia berada di wilayah utara, dia tidak bisa lepas dari telapak tangan Tuhan ini. Tapi kamu agak melampaui ekspektasi Tuhan ini. Kamu benar-benar memiliki setengah langkah kultivasi alam abadi. Kamu seharusnya tidak menjadi orang biasa, kan? Katakan pada Tuhan ini, siapa kamu? Naga leluhur memandang Huo Yi dengan arogan. Bagaimana jika aku tidak mengatakannya? Huo Yi bercanda. Tidak masalah jika kamu tidak mengatakannya. Setelah membunuhmu dan membaca ingatanmu, secara alami aku akan mengetahui identitasmu. Sebaiknya kamu berdoa agar itu tidak ada hubungannya dengan Istana Sembilan Surga dan Pavilion Harta Karun, jika tidak, bahkan Istana Sembilan Surga dan Pavilion Harta Karun akan hancur hari ini karena kamu. Naga leluhur tertawa dingin. Meskipun dia tidak sering datang ke wilayah utara, dia mengetahui situasi umum wilayah utara, makam timur, gurun barat, dan hutan belantara selatan. Hanya kekuatan super seperti Istana Sembilan Surga dan Pavilion Harta Karun yang memiliki ahli alam abadi setengah langkah. Oleh karena itu, dia curiga bahwa Huo Yi berasal dari Pavilion Harta Karun atau Istana Sembilan Surga. Hancur! Huo Yi sedikit terkejut dan mencibir, menurutku orang yang akan dihancurkan hari ini bukanlah Istana Sembilan Surga dan Pavilion Harta Karun, tapi kamu. Kamu masih berani bersikap sombong saat sudah mau mati. Apakah menurutmu Qin Batian akan datang menyelamatkanmu hari ini? Matilah demi tuan ini. Naga leluhur mengambil satu langkah ke depan, dan kekosongan itu langsung hancur. Aura mengerikannya menggemparkan bumi, dan Pulau Raja Penyu di bawahnya langsung berubah menjadi abu. Aku sudah lama ingin merasakan kekuatan naga leluhur klan naga api. Huo Yi mencibir, dan auranya melonjak keluar saat ia menerkam ke arah naga leluhur. Ledakan! Kedua aura itu bertabrakan. Huo Yi memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke laut di bawah seperti meteor. Seorang ahli alam abadi setengah langkah berani bertarung dengan tuan ini. Kamu benar-benar bodoh! Mata naga leluhur penuh dengan penghinaan. Ledakan! Namun sebelum suaranya memudar, nyala api yang mengerikan keluar dari laut dan langsung menenggelamkan naga leluhur. Segera setelah, Huo Yi bergegas keluar dari laut, dan kekuatan sucinya melonjak, mengembun menjadi pedang raksasa merah menyala. Pedang raksasa itu panjangnya ribuan kaki, dan gelombang api melonjak, ketajamannya tak tertandingi. Mati! Mengikuti raungan Huo Yi, pedang raksasa itu merobek langit dan menebas naga leluhur. Namun, naga leluhur hanya mengangkat lengannya dan menangkap pedang raksasa itu. Pedang raksasa itu tidak bisa lagi turun, dan berhenti di kehampaan. Lebih-lebih lagi, api yang menenggelamkannya tidak menyebabkannya terluka sedikitpun. Semut akan selalu menjadi semut. Kamu tidak akan pernah memahami kekuatan alam tuan ini. Naga leluhur meraih pedang raksasa itu, dan wajahnya penuh penghinaan. Suaranya memudar. Kelima jarinya sedikit mengerahkan tenaga, dan pedang raksasa itu, disertai dengan dentang keras, hancur berkeping-keping. Engah! Huo Yi meludah lagi, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Kekuatan naga leluhur ini terlalu mengerikan dan benar-benar menghancurkan. Qin Fei Yang, apakah kau sudah selesai? Aku tidak tahan lagi. Huo Yi meraung cemas. Dia tidak pernah berpikir untuk mengalahkan naga leluhur, dan hanya mengulur waktu.